Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada semua yang sudah hadir di acara kita malam hari ini ngopi bareng Kang Burhan, Edisi Spesial Geologi Sumatera. Bapak-Ibu, malam ini kita akan membahas mengenai geologi di Pulau Sumatera bersama para pembicara kita. Ini merupakan kolaborasi dari program studi teknik geologi yang ada di Sumatera. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Dwi Afifa, lulusan teknik geologi Universitas Sriwijaya sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini. Tenang sekali bisa berkumpul bersama para geolog-geolog seluruh Indonesia dan di Sumatera. Selamat datang di Bukit Barisan, Bapak dan Ibu. Terlebih dahulu saya ingin menyapa di layar monitor sedia ada Bapak Burhanuddin Nur. Selamat malam, Pak Burhan. Selamat malam. Kita juga mengucapkan selamat malam kepada para pembicara kita malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibn Rushdie dari Universitas Syahkwala, Bapak Edi Yasa Ardiansyah. Selamat malam, Bapak dari Institut Teknologi Medan. Ada Bapak Budi Prayitno dari Universitas Islam Riau, selamat bergabung Bapak. Kemudian Bapak Hariwiki Utomo utama dari Universitas Jandi, selamat malam. Ada Bapak Stefanus Nalendra Jati dari Universitas Sriwijaya, selamat malam Pak Sif. Dan ada Bapak Diko Rizky Fabian Sanu dari Institut Teknologi Sumatera. Saya juga ingin menyapa moderator kita yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Ibu dasar saya, Ibu Elisa Badri Mayasari, selamat malam. Bu Elie, selamat bergabung. Selamat malam. Kita mengambil posisi yang terbaik dan posisi khidmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat malam. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Yogyakarta organisasi yang beliau ikuti adalah sebagai pengurus daerah Yagi Sumsel dan bidang keahlian dari Ibu Eli sendiri adalah paleontologi, sedimentologi, dan kategorisi. Saat ini Ibu Eli mengabdikan diri sebagai dosen teknologi di Universitas Ringgaya baik, demikian pembacaan profil singkat dari moderator kita selanjutnya forum dan diskusi ini saya perkenankan kepada Ibu Eli yang terlamat Ibu Elisabeth Dwi Mayasari silakan baik, terima kasih Mbak Dwi Aviva selamat malam kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian adik-adik sepertinya ada beberapa mahasiswa yang ikut juga disini selamat datang tema kita malam ini adalah ngopi bareng Kang Burhan edisi geologi se-Sumatra maka hari ini malam ini kita akan membahas tentang geologi yang ada di Pulau Sumatra khususnya dari utara sampai ke selatan dari Aceh sampai ke Lampung malam ini kita ada enam pembicara dari Uncia kemudian dari ITM dari UIR Unja Unstri dan Kiteria malam hari ini kita akan mempunyai sesi diskusi sebelumnya saya sampaikan bahwa masing-masing pembicara nanti akan diberi waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan materinya maka mohon maaf apabila nanti waktunya berlebih maka izinkan saya untuk mengingatkan kepada pembicara untuk menyampaikan batas waktunya oke malam ini kita awali sesi sesi diskusi apa material yang akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Ibnu Rusidi dari Universitas Siah Kuala dari Aceh beliau menyelesaikan pendidikan S1 Geofisika di Universitas Siah Kuala kemudian S2 di Teknik Geologi Universitas Kebangsaan Malaysia kemudian pengalaman kerja beliau 2006 sampai 2008 di Land Aquatic Staff in Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroh Aceh Darussalam NIAS kemudian 2011 sampai 2012 di Geohazard Research in Disaster and Mitigation Research Center 2012 sampai 2013 sebagai geologis and landslide specialist for disaster risk Mas Maaf 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 Ingayu Luas Distrik Aceh kemudian 2013 sampai 2015 2013 sampai 2015 geologis dan tenaga ahli pada beberapa institusi institusi pemerintah di Provinsi Aceh 2014 sampai sekarang menjadi dosen teknik geologi Universitas Siahkuala kemudian 2016 sampai 2017 mengabdi di Pan-Asia Risk Reduction Fellowship Program at University of the Philippines baik berikutnya pembicara kedua Edi Yasa Ardiansyah dari Institut Teknologi Medan ITM beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Teknik Geologi Institut Teknologi Medan S2 Rekayasa Pertambangan di Institut Teknologi Bandung S3 Material Ingoing masih berlangsung ya Pak ya di Universitas Malaysia Perlis kemudian pengalaman beliau 2001 menjadi dosen Universitas Islam Bandung 2003 sampai 2004 menjadi dosen Institut Sains dan Teknologi Part Dede 2004 sampai 2006 tenaga di perusahaan pertambangan dan konsultan perencanaan 2007 sampai sekarang sebagai konsultan geologi independen 2011 sampai 2013 di perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi kemudian 2013 sampai 2018 sebagai tenaga ahli Balitbang Provinsi Sumatera Utara 2013 sampai sekarang sebagai dosen Institut Teknologi Medan 2017 sampai 2019 menjabat sebagai sekretaris jurusan teknik geologi ITM 2019 sampai 2020 saat ini sebagai 2020 mohon maaf ketua jurusan teknik geologi ITM dan saat ini menjabat sebagai dekan fakultas teknologi mineral di ITM baik berikutnya pembicara ketiga kita ada Mas Budi Prayitno dari Universitas Islam Riau UIR beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di teknik geologi UPN Veteran Yogyakarta begitu pula dengan S2-nya dengan pengalaman profesional 2008 sampai 2013 freelance sebagai geologis atau HIT dan HIT geologis kemudian 2015 sampai 2020 sebagai kepala laboratorium teknik geologi di UIR 2020 sampai sekarang sebagai kepala program studi teknik geologi UIR kemudian organisasi profesi beliau 2015 sampai sekarang menjadi anggota ikatan ahli geologi Indonesia persatuan insinyur Indonesia dan Pengda Iyagi Riau kemudian pembicara keempat ada hari wiki utama dari Universitas Jambi pendidikan S1 beliau di teknik geologi UPN Veteran Yogyakarta kemudian menyelesaikan S2 di teknik geologi Universitas Gajah Mada dengan pengalaman profesional 2013 sebagai junior geologis di PT Pantas Indomaini 2014 sebagai junior geologis di PT Hitai Geothermal Balai Kaba Energi dan Green Energi 2015 sebagai junior geologis di PT Hitai Geothermal Rawas Energi dan saat ini sebagai dosen teknik geologi Universitas Jambi organisasi profesi beliau menjadi anggota di ikatan ahli geologi Indonesia Indonesian Petroleum Association kemudian asosiasi program studi teknik geologi Indonesia pembicara kelima kita pada malam hari ini ada saudara Stefanus Nalenda Jati dari Universitas Sriwijaya Palembang Mastif ini menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di teknik geologi UPN Veteran Yogyakarta dengan pengalaman profesional 2011 sampai 2016 sebagai prinsipal konsultan DMG Kol dan SDA Consulting 2016 sampai sekarang sebagai dosen teknik geologi Universitas Sriwijaya dan 2019 sampai sekarang sebagai Dewan Penasehat PT Geo Sriwijaya Nusantara organisasi profesi yang beliau ikuti dari 2018 sampai 2021 nanti sebagai pengurus bidang kajian strategis dan hubungan kelembagaan PPMGEI 2019 dan sampai 2022 nanti sebagai pengurus bidang litbang dan pengendak ia di Sumatera Selatan oke dan berikutnya pembicara ke-6 kita ada Mas Kiko Rizky Febrian Sanu dari Institut Teknologi Sumatera ITERA Lampung beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di teknik geologi UPN Veteran Yogyakarta S2 beliau diselesaikan di teknik geologi Universitas Gajah Mada dengan pengalaman profesional 2013 sampai 2018 sebagai geologis dan geomodeler PT Geotama Energi 2018 sampai sekarang sebagai dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera kemudian 2020 sampai saat ini sebagai anggota di pusat riset riset dan inovasi teknologi kebudian dan mineral ITERA demikian CV dari masing-masing pembicara kita ada enam seperti yang disampaikan tadi tanpa berlama-lama lagi mungkin kita mulai saja dengan pembicara pertama kita ada Mas Ibnu Lusidi dari UNSIA yang akan menyampaikan materinya dengan judul Waila Group dari perspektif rock engineering baik Mas Ibnu seperti saya sampaikan tadi waktunya 15 menit ya Mas terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua syukur malam ini kita berkumpul di Zoom di virtual penghormatan saya kepada Pak Burhanuddin Nur kepada Bapak-bapak senior geologis yang ada di forum ini dan para kawan-kawan sumber yang ikut memeriahkan acara pada malam hari ini izinkala saya share screen untuk menampilkan presentasi saya baiklah Bapak-Ibu jadi malam ini saya akan mencoba berbagi sedikit dan nanti kita akan saling berdiskusi saling melengkapi tentang batuan dasar di Waila Group tapi saya melihatnya dalam perspektif engineering jadi saya dari teknik geologi Universitas Syakwala jurusan teknik kebumian Fakultas teknik Universitas Syakwala jadi di Syakwala itu kita proditeknik geologi itu berada di bawah jurusan teknik kebumian jurusan teknik kebumian itu ada teknik geologi ada teknik geofisika dan teknik pertambangan oke nah terkait dengan Waila Group ini sendiri oke nah ini kalau kita merujuk ke Barber ya ke papernya Barber tahun 2000 dia mengatakan bahwa Waila Group ini terbentuk pada akhir jurah jurasik akhir kemudian sampai dengan awal Kretasius ataupun awal Kapur dan dia menentangkan bahwa Waila Group yang ada di Sumatra ini merupakan bagian dari Gonswana Land dulunya awalnya nah kalau kita melihat peta struktur Sumatra atau peta geologi Sumatra yang sudah disimpelkan ini oleh si Barber juga ini kita bisa lihat yang warna biru ini merupakan batuan bagian dari Waila Group kelompok Waila memang dominan itu adalah berada di Aceh terlebih itu bagian Aceh yang bagian ujung ini bagian barat sekali kemudian beberapa juga ada di sekitar Aceh Selatan di Tapatuan ada juga beberapa di Aceh Tengah kemudian Waila Group ini ternyata tidak hanya di Aceh beberapa di Provinsi Sumatra Utara di Natal juga ada Provinsi Sumatra Barat juga ada batuan Waila Group ini dan Cameron mencatat bahwa Waila Group ini terdiri dari 13 unit itu statigrafi yang terbagi dalam tiga ada beberapa itu bagian daripada Oceanic Assemblage perhimpunan daripada batuan Oceanic baik itu Serpentin ada juga Basal di situ ada Rijang dan sebagainya kemudian ada juga sebagian itu adalah batuan Gamping batu Gamping nah kalau kita di Aceh itu paling ujung ini didominasi oleh Batu Gamping baik itu Batu Gamping Terumbu ataupun Batu Gamping Lempungan kalau di Petagilog itu ada beberapa itu masuk ke formasi Rabak ada juga yang masuk ke formasi Lokma nah kemudian ada juga yang bagian dari Waila Group itu adalah batuan gunung api batu vulkanik baik itu Basal ataupun batu Undersit dan ini juga bisa kita temukan di sekitar ujung ini di ujung Sumatera ini jadi batu gunung api Bentaro dari Bandar Aceh menuju ke Aceh Jaya itu juga kita akan melewati gunung Paro Kulu yang sebagian itu adalah bagian dari gunung api Bentaro jadi ya di bagian ujung ini dan bagian tengah ini kita akan menemukan ketiga-tiga ini jadi sangat menarik sekali untuk dikaji namun pada malam ini saya tidak mengkaji lebih detail tentang sedimentologinya tapi saya lebih melihat ke perspektif rock engineering karena bidang ilmu saya adalah engineering geologis maka saya melihat dari perspektif engineering geologis jadi Bapak-Ibu kalau kita lihat lagi emang poyek lagu ini bukan merupakan batuan tertua di Sumatera kalau kita menunggu ke bawah lagi ada Tapanuli Group kalau di Aceh itu bagian dari Tapanuli itu ada formasi grup yang ada di Aceh Tengah itu ada di Aceh juga kemudian pesangan grup juga ada di sekitar Aceh Tengah baik itu formasi tawar itu bagian dari pesangan grup kemudian yang terakhir yang agak ini adalah Waila Group oke nah ini saya coba mungkin Bapak-Ibu banyak yang sudah paham tentang Waila Group dan saya ini saya membuat video saya membuat video kecil yang saya ngambil dari papernya Pak Profesor Robin Hall tahun 2012 jadi dia merekonstruksi kembali pembentukan Indonesia termasuk di Sumatera jadi dari paper beliau itu ada banyak sekali gambar-gambar yang menunjukkan perubahan peta tektonik dari beberapa juta tahun yang lalu kemudian saya coba kompilasi dan saya buat dalam merupakan video seperti ini dan sini akan Bapak-Ibu bisa melihat bagaimana proses pembentukan Indonesia tapi kita akan coba lebih mendatihkan pada proses pembentukan Waila Group oke oke nah ini Sumatera nah disini ini sudah mulai ini sejak early juras disini akan mulai bentuk WLA nah makanya beberapa bagian dari WLA itu butuh gamping yang bentuknya itu gamping lempungan karena dia berupa bagian dari endapan laut nah beberapa ini menerobos menabrak ke Sumatera dan dia adalah zona agresi yang kalau kita jumpai di lapangan itu sangat terlipatkan terpatahkan artinya strukturnya sangat kuat sekali nah dan itu dominan lebih besar itu berada di Provinsi Aceh tapi juga ada beberapa di Provinsi yang lain di Sumatera Barat dan juga di Sumatera Kalau kita lihat sendiri disini juga si Barbel juga membuat ilustrasi bagaimana dulu terbentuk ini kalau kita lihat kalau yang gambar sebelah sini itu adalah pada awal Kapur kalau yang disini itu pada pertengahan Kapur sampai sekarang jadi kalau awalnya itu memang disini ada bagian dari Gonswana Land yang merupakan dari WLA ada disini ada Pak Oceanic ada batuan Oceanic ada juga disini Gamping itu Pijing Rift ada juga bagian dari Batuan Gunung Apina yang menabrak ke bagian Sumatera sini sehingga terbentulah disini grup WLA kelompok Katuan WLA tapi saya disini melihat dari sisi engineering geology jadi pada tahun 2007 setelah tsunami Aceh pemerintah Amerika memberikan bantuan berupa jalan jalan yang sangat besar sangat lebar dan dia jalan tersebut menghubungkan Bandar Aceh dengan bagian sisi Barat Selatan dan dalam pembangunan dia memotong jalan barunya memotong banyak sekali bukit-bukit sehingga beberapa batuan WLA batu gambing tersikap ke permukaan ini adalah tampilannya di kawasan kecamatan lupung ini juga beberapa bagian di kecamatan lupung sebenarnya ketika kita melihat bukaan seperti ini memang dalam sisi ini sangat menarik kalau kita mau mempelajari tentang sedimentologi dan sebagainya tapi dalam sisi engineering geologi kita tahu bahwa ini adalah batu gambing lempungan jadi itu bentuk di laut dan ketika dibuka awal oleh kontraktor pembuka jalan dia mungkin masih keras tapi karena kita itu tingkat pelabukan itu sangat tinggi sehingga nanti batuannya yang awalnya stabil malam itu dia menjadi tidak stabil kemudian juga karena batuannya adalah bagian dari zona agresi jadi dia pelapisan itu sangat telipat sangat parah sekali kemudian juga banyak sehingga rekah-rekahan ini yang merupakan kita menamakan sebagai bidang diskontinuitas itu sangat akan mempengaruhi kualitas di si batu ini jadi satu sisi ini adalah batuan tertua di paling ujung tapi dalam sisi rock engineering ternyata batu yang sangat tua ini karena dia batu dalam pinggir lompongan dia lama-lama itu bisa sangat tidak kuat ketika dia dibelah menjadi sebuah lereng nah makanya disini saya akan mencoba mengkaji dari sisi kestabilan lerengnya jadi selama ini kan kawan-kawan dari teknik sipil ketika mereka berinteraksi dengan batu mereka mengatakan bahwa semua batu itu kuat tapi bagi kita geologis ketika kita melihat sebuah badan batuan ataupun sebuah tubuh batuan masa batuan kita tidak akan langsung mengatakan dia itu tubuh terkuat kita pasti akan melihat struktur yang ada di batuan tersebut karena apa? karena struktur itu sangat mempengaruhi kualitas sebuah sebuah masa batuan dan kita menemukan struktur-strukturnya yang ada di dalam masa batuan ini sebagai bidang diskontinuitas baik itu bidang petahan bidang pelapisan ataupun bidang bidang kekar jadi pertama saya di dalam di lereng tersebut saya mencoba mengambil data struktur menggunakan metode scanline saya bentangkan meteran sepanjang lereng ini kemudian saya mengambil bidang-bidang rekahannya bidang join-joinnya bidang diskontinuitasnya orientasinya baik deep deep direction atau sama strut sama jurusnya kemudian saya juga mengambil data-data kondisi kondisi lereng nah kemudian saya melakukan analisis kinematik dimana analisis kinematik ini kita mencoba melihat kira-kira apa jenis langsungan apa yang bakalan terjadi di lereng di lereng batu gamping WLA Group tersebut kita akan menggunakan proyek stereografi disini ada beberapa contoh yang dibangun oleh si Hoke bagaimana misalkan kalau misalkan kita menemukan dari proyek sistatigrafi kita menemukan bidang join-joinnya seperti ini searah dengan arah lereng maka kemungkinan di lereng tersebut akan terjadi kegagalan jenis tanar dan apabila ada dua bidang yang apakah baik bidang perlapisan baik pun bidang gekar yang ternyata berpotongan dan bidang berpotongan itu pelangnya mengarah searah dengan arah lereng maka kemungkinan kegagalan itu adalah kegagalan baji tapi kalau dia berkelawanan arah maka kemungkinan kegagalan itu adalah kegagalan guling dan disini saya mencoba menggunakan analisa stereografi menggunakan software orient yang dibangun oleh si volmo 2017 nah ini beberapa sorry nah ini hasil yang saya tunjukkan jadi penelitian yang saya lakukan itu adalah sepanjang lereng ini dari slope 1 sampai dengan slope 10 kemudian hasilnya itu bisa kita lihat kira-kira di batuan melalui gamping lempungnya itu yang bakalan terjadi jadi disini setelah saya melakukan analisa melakukan pengukuran struktur yang banyak sekali jadi kalau misalkan di lereng pertama itu ada sekitar 27 data yang saya dapatkan saya plotkan kemudian kita lihat pol-polnya kemana kemudian bidang-bidang rekahnya itu join setnya itu kemana keluarga join itu kemana bidang kemudian orientasi lerengnya kemana disitu kita coba memprediksikan kira-kira jenis longsoran apa yang bakalan terjadi nah ini ada beberapa jenis longsoran yang bakalan terjadi di sepanjang lereng di batuan batu gamping lempungan bagian dari Wenggabrup di di kecamatan Lepung dan kecamatan Lok Nga emang belum semua sih saya kajit masih sekitar ini lebih kurang panjang itu lebih kurang sekitar 10 kilo lebih kurang artinya masih banyak sekali yang harus saya masih kedengar masih masih kedengar iya suaranya tadi terkukus ya oke oke mohon maaf 3 menit lagi ya oke baik makasih mbak oke nah ini hasil yang saya dapatkan jadi ternyata arah bidang rekahnya itu sangat bervariasi ya karena dia adalah bidang agresi sehingga pelipatan itu sangat parah sekali sehingga kita tidak bisa mengukur satu lereng kemudian kita bisa memprediksi lereng ke depannya karena bidang beding dan bidang joinnya ada di lereng satu itu akan beda arahnya dengan arah di lereng di sebelahnya sehingga itu hampir semua lereng itu harus dikaji karena ini adalah bidang agresi nah kemudian agresi kemudian nah kemudian juga saya melakukan pengukuran rock mass rating ya untuk menilai kualitas masa batuan dan rock mass rating ini akan digunakan oleh civil engineer biasanya untuk mendesai sebuah bisa menggunakan sebuah terowongan bisa juga untuk mendesai sebuah lereng tapi untuk menggunakan sebuah lereng itu kita melakukan pengukuran SMS rock mass rating oke nah kemudian ini ada beberapa data yang saya dapatkan seperti apa sih rock mass rating dari batu gamping wala grupnya ada di bagian ujung Aceh ini nah hampir untuk kekerasannya sendiri itu batu gamping disitu kekerasannya sekitar 25 sampai dengan 50 megapaskal jadi saya melakukan pengukuran menggunakan smith hammer ribonnya itu sekitar 40an jadi kalau kita konversi sekitar 35 megapaskal dan melakukan prediksi estimasi langsung lapangan menggunakan biologi juga menunjukkan satu kali pukul dia langsung pecah artinya perkiraannya itu dia ringnya itu 25 sampai 50 dan saya disini juga membandingkan antara nilai rock mass rating 89 yang dikembangkan oleh Bioneski dan rock mass rating yang terbaru RMR14 tahun 2014 yang dikembangkan oleh Selada dan Bioneski juga nah disini yang menarik sebenarnya itu ada rock alterability ini tingkat durability sebuah batuan dan nilai yang saya dapatkan itu memang agak kecil sekitar 76% jadi dia batu batu gamping wala grup yang ujung ini masuk kategori yang tingkat durability rendah sebenarnya dan disini kita juga bisa melihat nilai-nilai rock mass ratingnya karena dia terbuka jadi kita bisa mengukur rock mass rating RMR89 RMR14 kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran rock mass rating rock mass classification GSI untuk menilai kualitas masa batuan juga dan juga kita bisa juga melakukan mengutung modus deformasi masa batuan dan didapatkan bahwa ternyata modus deformasi masa batuan di boila grup itulah sekitar 50 gpa nah kemudian disini saya mencoba menilai probabilitas kolonsoran berasakan romana untuk SMR-nya dan ini bisa kita bisa lihat bahwa lereng 1 dan lereng 3 sampai lereng 10 itu adalah nilai probabilitas kolonsoran sampai 90 untuk kategori jenis planarnya karena ada bidang kelapisan yang ternyata searah dengan arah lereng ini juga planar tapi yang lereng 10 itu adalah jenis kemungkinan di sini terjadi bagi nah kemudian ini masih kalau yang tadi itu semua itu sudah terpublikasi di jurnal internasional tapi yang ini masih dalam proses revisi insyaallah mudah-mudahan tahun depan bisa online saya juga coba membuat rumus pendekatan empiris khusus untuk batu-gamping lempungan Waila Group bagaimana pendekatan empiris antara nilai RMP89 dengan nilai GSI demikian juga bagaimana hubungan empiris antara RMP89 dengan RMP14 dan hubungan empiris ini sangat berguna ketika ini diaplikasikan dalam bidang work engineering baik itu untuk desai terowongan ataupun untuk mendesai kestabilaan lereng ataupun untuk mendesai bangunan-bangunan yang berada yang berdiri di atas batuan nah ini mungkin untuk beberapa publikasi terkait yang terkait dengan Waila Group yang ada publikasi 1, 2, 3 ini lah ini semua terkait dengan Waila Group tapi pendekatan itu lebih ke pendekatan raw engineering tapi kalau yang ini lebih ke aspek geologi untuk menyebabkan sebuah kawasan menjadi rawan terhadap longsor jadi untuk kesimpulannya kawasan batuan batu-gamping Waila Group ini pada awal dibuka mungkin stabil tapi karena batu-gamping lempungan dia terkait dengan atmosfer akan sangat cepat sekali dia lapo kemudian tingkat durabilitinya juga sangat rendah kemudian lama-lama batu-gamping dia cepat bereaksi dengan air kalsium karbonal juga mudah bereaksi dengan air sehingga beberapa bukaannya itu tidak akan semakin terbuka lama-lama dan lama-lama dia menjadi tidak stabil mungkin itu sedikit mbak Dewi sharing dari saya tentang batu-waila Group kursus batu-gamping lempungan dalam aspek rock engineering terima kasih banyak mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih mas iknu berikutnya kita akan lanjut dulu sampai ke selesai pembicara baru nanti kita akan ada sesi tanya-jawab ya untuk yang ingin bertanya boleh raise hand atau menuliskan keterangan nama dan pertanyaan di kolom chat atau komentar berikutnya kita akan menuju kepada pembicara kedua ada Pak Edi Yasa Ardiansyah dari ITM yang akan menyampaikan materi tentang potensi material REE dan peluang untuk bahan baku baterai Li-Ion kepada Pak Edi dipersilahkan Pak terima kasih moderator assalamualaikum wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya pada kesempatan ini saya tidak banyak bercerita tentang geologinya saya bercerita tentang pemanfaatan potensi yang ada ini mineral REE mineral jarang ini kayaknya memang baru kita sudah kenal memang tapi memang baru berapa tahun terakhir ini mulai trend lagi karena memang mineral ini cukup menjanjikan untuk kita eksplorasi dan kita eksploitasi sebenarnya dan ini pun juga banyak di negara kita memang selama ini yang kita banyak tahu memang di China lebih banyak China kemudian Australia Ternyata juga di Indonesia juga ada dan itu juga kita tidak kebanyakan kita mengabaikan karena menganggap tidak prospek tapi terakhir sekarang-sekarang ini orang sudah mencari atau mengembangkan tentang mineral REE ini nah mineral berkaitan dengan judul pemanfaat mineral REE dan peluang untuk bahan baterai ini tentunya berkaitan dengan memang kebutuhan kebutuhan tentang industri elektronik saat ini 20 tahun terakhir ini industri elektronik semakin meningkat elektronik yang masih banyak portable semakin meningkat dimana di dalam mungkin bisa di slideshow powerpoint-nya baik terima kasih Pak oke ya 20 tahun terakhir ini memang industri elektronik semakin meningkat semakin banyak kita ada laptop ada handphone ya biasanya memang untuk menjalankan itu kita butuh baterai sebagai energinya nah baterai yang ada saat ini sudah mulai berubah juga yang dulunya baterai menggunakan liquid sekarang berubah menjadi padat nah kemudian juga makin berkembang terakhir-terakhir ini yaitu penggunaan energi juga di dalam untuk perutahan sepeda sepeda elektrik sepeda motor elektrik kemudian mobil hybrid yang juga memang berbahan bakar baterai jadi jadi ke depan kemungkinan sangat-sangat mungkin bahwa penggunaan energi sudah tidak menggunakan lagi berbahan bakar fosil jadi perubahannya akan alternatif perubahannya itu menggunakan baterai untuk menjalankan semuanya nah kemudian di Indonesia pun juga sekarang mulai karena dianggap ada ada potensi ya potensi mineral REE maka mulailah dikembangkan pembuatan industri baterai ya memang diharapkan nanti ada targetnya di roadmap pemerintah tahun 2025 Indonesia sudah bisa produksi mobil listrik yang memang berbahan dasar baterai nah ini gambaran dari roadmap dari perindustrian ya mulai bagaimana mulai dibuatnya untuk otomotif dengan 4.0 untuk industri otomotif mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 2030 itu diharapkan memang kita sudah menggunakan baterai untuk sebagai tenaga yang tadi sudah saya sampaikan kemudian juga ada roadmap untuk industri elektronik yang sudah dibuat oleh pemerintah yang hujung-hujungnya juga banyak penggunaan baterai sebagai energi pengganti dari atau penggerak dari segala keperluan itu nah ini saya memberi gambaran beberapa produk baterai litium ionik yang selama ini sebenarnya kita sudah pakai tapi mungkin belum tren saat ini dan untuk ke depan ini biasanya kalau kita lihat ada penggunaannya di baterai jam kemudian alat elektronik di remote yang biasa kita pakai yang bisa juga kita pakai di laptop kemudian ini yang biasa kita pakai di handphone kemudian ini yang biasa juga di mainan atau remote juga dan ini kedepan juga dimanfaatkan untuk bahan bakar atau penggerak dari mobil ini dia dan itu sudah mulai dibuktikan oleh beberapa perusahaan perusahaan otomotif itu dimanfaatkan oleh Tesla Tesla sudah memproduksi mobil bahan bakar baterai dia sudah membangun stasiun pengisiannya kemudian juga Nissan juga sudah membangun sudah membuat juga selanjutnya juga Toyota juga sudah membuat mobil yang berbahan bakar atau bertenaga baterai nah bagaimana dengan di Indonesia ternyata juga di Indonesia mau tidak mau ya juga harus menyiapkan kondisi yang ada karena memang nanti ada kaitannya dengan potensi yang kita miliki nah jadi memang yangnya bahwa Indonesia ini punya untuk menghasilkan baterai mobil kenapa karena ada beberapa bahan baku atau banyak bahan baku yang di Indonesia yang memang berdasarkan atau potensinya dari mineral yang selama ini kita memang mineral-mineral yang ada selalu hanya kita tambang kemudian kita jual ternyata orang di luar yang produsen atau importer itu mengambil banyak keuntungan jadi sempama kita sini hanya mengirim bahan baku nikel ternyata mineral ikutannya ada lagi yaitu mineral-mineral jarang nah kemudian juga timah yang selama bertahun-tahun itu dibangka dan kita juga jual dalam bentuk bahan baku ya bahan-bahan mentah kemudian sampai negara lain diolah diambil berbagai turunannya jadi ada mineral-mineral yang bermanfaat nah itu dia jadi ini yang menjadi daya tarif pemerintah untuk mengembangkan nah yang selama ini kita mungkin tidak tidak begitu perhatikan ya mungkin orang geologi saya juga mungkin baru ya baru-baru memahamin beberapa ternyata pemanfaatan mineral kita itu banyak sebenarnya ya maaf karena saya mungkin lagi lagi ngelanjutin yang memang berkaitan dengan lagi membuat baterai lagi buat baterai ternyata ada beberapa jenis baterai yang kita bisa yang sudah diproduksi oleh beberapa negara yang sudah diteliti yang juga sudah dihasilkan yaitu ada nanti litium cobal oksid baterai yang beberapa karakteristiknya kemudian ada litium titanat kemudian litium iron fosfat kemudian ada litium nikel mangan cobal kemudian ada litium mangan okside nah itu beberapa jenis tipe dari baterai nah kemudian ada lagi yang menarik yaitu baterai tipe termasuk litium generasi yang baru juga dari litium tapi bertipe garnet nah ini nanti kalau tipe garnet ini memang lebih banyak dia memanfaatkan mineral-mineral RE-nya ada di itu nanti pakai lantanium ada jirkon dipakai neodium dan lain-lain itu yang dipakai sebagai bahan bakar nah ini beberapa riset yang telah dilakukan memang dari hasil riset dari beberapa tipe garnet yang memang berbahan bakar yang berbahan baku dari mineral jarang ini menunjukkan konduktivitasnya cukup baik sehingga memang prospek untuk dikembangkan ini ada pakai litium neodium kemudian geodium macam-macam yang dipakai sampai ada yang dicampur dengan timah selenium kemudian ada juga yang dicampur dengan apnium ada yang litium lanium jirkon ini macam-macam yang sudah dilakukan riset dan ini memang menunjukkan peluang yang menjanjikan untuk digunakan berkaitan dengan tadi yang Basrai yang saya sampaikan itu satu produk produk dari kemanfaatan REE kita mungkin sudah juga tahu tentang mineral REE kalau kita cerita REE yang dianggap tanah jarang ini biasanya memang jumlahnya sangat sedikit tapi memang penggunaannya juga cukup sedikit tapi mempunyai efek yang cukup besar dimana biasa REE terdapat kalau kita cerita keterdapatan secara teoritis secara umum dan juga yang saya lihat di lapangan yang kita lakukan survei-survei ternyata REE ini perpotensinya atau host rock-nya itu lebih banyak memang di influsi granitoid baik itu nanti di influsinya sendiri kemudian juga nanti ada di laser di aluvial ini merupakan hasil terlakukan nah ternyata berkaitan dengan di Sumatra berkaitan Sumatra kita juga banyak kebetulan kita di forum Sumatra maka kita coba bahas cerita tentang Sumatra kalau tadi yang dari saya tadi sudah sampaikan berbagai proses dan kita juga tahu tentang bagaimana terjadinya geologi di daerah Sumatra ternyata di geologi Sumatra itu menghasilkan beberapa potensi menghasilkan potensi mineralisasi termasuk juga menghasilkan berbagai mineral mineral termasuk mineral REE nah cuman memang riset riset yang berkaitan dengan REE ini masih minim karena mungkin tidak setrend yang ada misalkan emas kubara nikel ini cukup menarik sebenarnya untuk kita bisa pelajarin dan ini harusnya menjadi perhatian oleh teman-teman geologis termasuk yang calon-calon geologis mudah yang para mahasiswa ini harusnya menjadikan fokus untuk bisa jadikan riset karena ini peluang bagi kita karena memang ini manfaatnya cukup banyak dan cukup besar kita punya yang ada itu untuk wilayah Sumatera kemudian nanti bagaimana prosesnya secara teoritis kita mungkin sudah tahu pembentukannya mungkin dari proses pelakukan yang terjadi ini yang kita lakukan di singkapan Granit Polga menunjukkan ada potensi REE yang cukup berlipah di Sumatera Utara itu saja mungkin sementara sebagai pengantar saya dan mungkin ke depan mungkin ada proses tanya-jawab bisa kita kembangkan itu saja mungkin moderator saya kembalikan terima kasih baik terima kasih Pak Edi berikutnya kita menuju ke pembicara kita ketiga ada Mas Budi Prayitno dari UIR yang akan menyampaikan materi mengenai pengisian cekungan Obilin kepada Mas Budi dipersilahkan monggo Mas baik suaranya bisa terdengar ya Mbak Eli ya iya slide-nya sudah termonitor belum mohon maaf Pak Edi mungkin bisa di stop dulu sharing screen di pojok kanan atas biasanya stop here yang warna merah Pak oke siap silakan Mas Budi waktunya 15 menit sudah nampak slide-nya sudah ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera Mas Budi suaranya kemute mohon maaf oke begitu iya sudah terima kasih saya ucapkan kepada Pak Burhan dan Pak Budi telah memfasilitasi pertemuan kita malam hari ini sehingga kita bisa berdikusi sekaligus bersilaturahmi seperti yang sudah disampaikan Mbak Eli bahwa saya malam hari ini ingin memperkenalkan apa geologi unik dari cekungan Ombilin jadi di dalam cekungan Ombilin ini saya kira di mata kuliah Stratigrapi Indonesia dan struktur Indonesia ini menjadi topik yang pokok di dalam satuan acara perkuliahan kalau kita lihat dari cat Stratigrapi daripada cekungan Ombilin ini cukup menarik artinya menarik ini artinya ada suatu tektonus stratigrapi yang komplit dari pembukaan cekungan sampai kepada inversi apa yang disebut dengan sin sin rift deposition sampai kepada inversion deposition begitu jadi kita langsung saja ke pertama ini ada formasi berani baik pertama di sini ada pematang red bed atau yang disebut sebagai formasi berani dari unit sin rift ini lokasinya ada di rio sumatra perbatasan antara rio dan sumatra kemudian kita lihat disitu ada sebuah singkapan yang cukup menarik untuk kita perhatikan terdiri dari polimik breksia berwarna coklat kemerahan yang menghalus ke atas jadi untuk formasi berani ini dibagi atas dua pertama adalah bagian bawah itu terdiri polimik breksia berwarna coklat kemerahan kemudian menghalus ke atas dan dicumpai beberapa sisipan batu pasir fragment kwasif sedangkan untuk yang formasi berani bagian atas ini tersusun dari batu pasir konglong merat berwarna abu-abu putih yang menghalus ke atas dengan struktur skor jadi kalau untuk formasi berani ini merupakan dari dinamika sedimentasi dari aldufel ven dimana formasi berani ini diendapkan secara sinrif artinya pada saat pembukaan cekungan dimulai kemudian secara berangsur diendapkan diendapkan bahan-bahan erosional dari bagian posisi tebing cekungan atau bagian tepi cekungan sehingga seperti yang sudah kita kenal bahwa aldufel ven ini mempunyai ciri-ciri yang mengasar ke atas bagian bawah terlihat sekali disitu banyak fragment-fragment seperti breksia breksi kemudian menghalus ke atas nah di dalam pengendapan formasi berani sendiri ini terlihat adanya sebuah apa namanya priode-priode pengendapan atau priode-priode longsoran karena memang di aldufel ven ini sering kita dengar bahwa proses pengendapan ini melalui proses longsoran ada satu dua tiga dan empat nah jadi ini adalah formasi berani yang didapkan pada unit sinrif selanjutnya disini ada formasi sangkarewang masih dalam mekanisme pengendapan sinrif dimana antara berani dengan formasi sangkarewang ini terjadi keselarasan menjemari kenapa bisa disebut sebagai keselarasan menjari menjemari bahwa kita temukan adanya sebuah mekanisme yang hampir bersamaan dari pengendapan formasi berani di bagian tepi cekungan kemudian menuju ke bagian selatan cekungan atau di bagian tengah cekungan itu sudah berubah menjadi lingkungan danau atau laku string jadi untuk formasi berani dengan formasi sangkarewang ini didapkan secara kurang lebih bersamaan sehingga namun demikian mempunyai ciri yang sangat signifikan berbeda sangkarewang formasi sendiri dari perselingan serpih dan batu pasir kita bisa lihat disitu mempunyai struktur sedimen fleshy atau sisi ikan kemudian semen non-carbonatan berwarna coklat tua kehitaman agak lapuk berlapis tipis dengan ketebalan rata-rata 5 cm struktur sedimen berupa laminasi sejajat dan perlapisan melembar jadi memang dilihat dari fisik antara formasi berani dengan formasi sangkarewang ini sangat mudah kita bedakan dari fisika kimia dan biologi untuk formasi sangkarewang diindapkan pada kondisi danau di mana dia memperlihatkan warna yang lebih abu-abu karbonan atau abu-abu kehitaman jadi itu adalah salah satu penciri dari formasi sangkarewang dan penciri formasi sangkarewang juga salah satunya terdapatnya fosil danau fosil berciri danau seperti ikan-ikanan di sana ditemukan banyak sekali tulang-tulang ikan sebagai penciri endapan danau nah untuk formasi sangkarewang sendiri ini bisa kita temukan di beberapa tempat salah satunya adalah di tiga tumpuk village nah kita lihat di depan ini ada model lingkungan pengendapan fase sindrif pada bukit pagias jadi di depan kita bisa melihat ada sebuah bukit yang disebut sebagai bukit pagias di mana bukit itu merupakan dari endapan formasi berani formasi berani bagian atas kemudian yang foto yang pertama tadi formasi berani bagian bawah itu yang ada di perbatasan Rio dan sumbar kemudian bisa kita lihat juga di sini ada sebuah ilustrasi di mana formasi sangkarewang dengan formasi berani menjemari dari sisi utara dan sisi selatan cekungan kemudian masuk ke sawah luntuh formation di sini sawah luntuh merupakan sistem pengendapan yang bercirikan kepada unit sindrif atau pengendapan yang masih berlangsung pada saat pembukaan cekungan berlangsung berprogress artinya masih dalam kategori sindrif sindrif deposisi deposisi jadi apa namanya bisa kita cirikan juga mulai dari formasi berani formasi sangkarewang dengan formasi sawah luntuh ini merupakan sistem pengendapan yang sama kenapa itu bisa kita katakan sama karena formasi sawah luntuh ini merupakan mas Budi mohon maaf ke mute suaranya cukup ya sebagai proses gradasi antara formasi sangkarewang yang bercirikan danau kemudian berlanjut ke formasi sawah luntuh yang lebih bercirikan pengendapan rawa dari penciri rawa artinya sawah luntuh ini merupakan formasi penghasil batu bara di cekungan ombilin yang cukup baik cukup signifikan sehingga kita bisa interpretasi bahwa proses pengendapan sawah luntuh ini merupakan pengendapan yang seiring sejalan dengan proses penurunan dasar cekungan dimana kita juga tahu bahwa formasi sawah luntuh ini banyak menghasilkan lapisan-lapisan batu bara sehingga kalau kita kita balik ke apa namanya proses pembentukan pendapan batu bara kita bisa pakai sebuah progradasi dari sebuah delta yang berasosiasi dengan rawa dan sungai begitu nah sawah sawah luntuh formasi sendiri ini terjadi batu lempung berwarna abu-abu karbonan jadi cukup mudah kita pahami bahwa sawah luntuh formasi ini merupakan formasi yang diindapkan pada kondisi rawa berasosiasi dengan sungai mender kemudian pada bagian tengah terdapat batu pasir dengan ketebalan 3 meter berwarna coklat kemerahan sampai menghalus ke atas silang siur nah ini biasa kita temukan pada penciri-penciri rawa gitu silang siur kontak erosional di bagian bawah rawa berasosiasi dengan sungai mender pada bagian paling atas terdapat litologi batu lempung karbonan 1,5 1,5 meter dengan sisipan batu baras tebar 20 cm dengan karakter kilap dul pecan bloki dan bagian atas dan pada bagian bawah jadi khususnya di batu bara ombilin pernah ke lapangan dan mengambil beberapa sampel batu bara batu bara di ombilin tentunya cukup cukup baik karena memang mempunyai kilap mulai dari kilap dul sampai ada juga yang kilapnya bright atau terang di beberapa tempat selalu transformasi itu yang di unit sin rift ini bisa ditemukan di penangkaran buaya atau sawaluntuh village ini mulai dari early sampai dengan middle oligosen maaf mas putih tiga menit lagi kemudian disini kita bertemu dengan formasi sawah tambang formasi sawah tambang dengan formasi sawah luntuh ini merupakan proses transisi proses transisi dari kondisi rawa menuju laut atau yang lebih neritik atau litoral formasi sawah tambang sendiri merupakan formasi yang diendapkan pada sistem unit positif artinya pada saat itu bisa kita ketahui bahwa pengendapan formasi sawah tambang ini posisi cekungan sudah cukup sudah cukup stagnan artinya tidak ada perubahan dari penurunan dasar cekungan sehingga kita ketahui bahwa formasi sawah tambang ini lebih bercirikan kepada endapan-endapan sungai tersusun atas batu pasir dan batu lano berwarna ababu sampai coklat berputir halus sampai kasar beberapa pengorobatan dengan fragment kuasa jadi sawah tambang merupakan penciri dari endapan transisi antara darat dengan menuju litoral atau laut untuk sawah tambang formasi ini juga bisa kita temukan di saw untuk village ini light oligosen unit post-riff kemudian siapas formasi jadi untuk siapas formasi ini juga diendapkan pada mekanisme post-riff artinya pada kondisi cekungan sudah berhenti total terdiri dari batu pasir berwarna putih berputir sangat kasar sampai dengan gravel kemudian ada monomikong lomerat menyudut berkedudukan sebagai metrik didominasi oleh mineral kuarsa kemudian ada normal grid bedding truk cross bedding amalgamated channel disconformity antar konglomerat chanceton di atas basement slat jadi kalau siapas formasi ini sudah pada posisi post-riff artinya pada posisi cekungan sudah tidak bergerak maka ini bisa kita ketahui bahwa endapan-endapannya lebih kepada batu pasir berputir kasar dan silang siur artinya pada waktu itu mudah sudah mulai darat menuju laut kemudian disini ada telisa formasi kemudian masih sama menggunak masih pada unit post-riff formasi telisa sendiri tersusun atas batu pasir kemudian sel berwarna abu-abu kecoklatan banyak terdapat oksidasi kongresi fosil jejak dan karbon pada lingkungan transisi jadi untuk formasi telisa mulai dari formasi apa formasi si hapas menuju formasi telisa ini pada proses transisi ada proses transisi dari kondisi rawa sungai mender kemudian menuju menuju sebuah laut atau transisi disini ada disebutkan sebagai glauconite ada mineral glauconite itu sebagai lingkungan penciri transisi maaf mas pundi waktunya habis kemudian ada ambil informasi ini yang juga bisa kita ketahui sebagai unit pos rift kemudian pada posisi inversi ada formasi ranau kebetulan disini tidak saya sampaikan terima kasih begitu Mbak Elizabeth atas presentasi untuk cekungan om bilin baik terima kasih atas presentasinya Mas Budi oke kita jeda sejenak ini kemudian mungkin kita bisa bertanya kepada ini ada request mau nanya ke Pak Awang Satiana nih Pak bagaimana tanggapannya setelah tiga paparan yang sudah dilaksanakan tadi Pak Awang monitor Pak ya saya monitor ya oke oke terima kasih kawan-kawan sudah presentasi hal-hal yang menarik ya baik tentang Waila kemudian juga tentang REE dan Omilin memang harus dari kawan-kawan sendiri yang memulai ya khususnya dari daerah Sumatera karena kawan-kawan kan bekerja di sana jadi dekat dengan lapangannya lah untuk Waila juga menarik baik dari segi geologi teknik dan hal-hal yang lain walaupun tadi aplikasi ke masalah geoengineeringnya juga menarik karena akan menjadi bahan galian untuk pembangunan di sana tentu juga kita harus mengetahui bagaimana keteknikan dari batu gamping yang partir-share itu nah kemudian betul yang tadi disampaikan juga masalah REE juga hal-hal yang baru dan ini tentu akan menambah nilai geologi kita baik nilai kegeologian maupun nilai geologi kita sebagai insan-insan geologi nantinya tidak terpukuh pada hal-hal yang klasik selama ini misalnya baik energi migas atau yang lain atau mineral-mineral deposit yang sudah umum seperti emas perak tapi juga REE hal-hal yang baru mudah-mudahan kawan-kawan juga di area-area yang tadi sudah ditunjukkan beberapa intrusi granit dan kemudian aluvial depositnya bisa menjadi perhatian buat kawan-kawan nanti di Sumatera di area-area yang berdekatan dengan lokasi-lokasi intrusi yang tadi sudah ditunjukkan karena itu kan kemungkinan asalnya dari deposit intrusi dan erosional produknya nah yang ambilin juga menarik ada ada satu apa itu namanya itu walaupun kita ambilin dari sini karena memang selama ini itu juga kita kerjakan walaupun company-nya tidak secara kontinus mengerjakan tapi sekarang sudah mulai dikerjakan lagi jadi kita memang butuh melihat secara geologinya bagaimana berdasarkan singgapan-singgapan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Udi tadi 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 kan ada juga yang disebut Sihapas kemudian Telisa kalau di subsurface-nya itu biasanya tidak dibawa yang namanya Sihapas dan Telisa ke dalam grupnya diambilin tapi misalnya tergantung tadi tergantung posisi Pak Budi tadi ambil di mana areanya gitu area lokasi lokasi outcroftnya tadi apakah persis diambilin area sana atau mungkin di diantara Cekungan Sumatera Tengah dan dan Ombilin sendiri karena kan bisa ada 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 transmisi antara Sementara Besin dengan Ombilin mungkin ditunjukkan sebelum masuk ke eh sudah Salat Tambang ada Sihapas terus nanti ada Telisa nanti masuk lagi ke ke apa ke Ranau dan lain-lain baik saya pikir secara umum menariknya buat kawan-kawan jadi dalam rangka ngopi barang kawan-kawan ini juga bisa bisa banyak digali lah hal-hal dari ini kan baru contoh dari Pulau Sumatera kemarin dari Indonesia Timur nah masih ada area-area yang lain yang spesifik gitu secara geologi yang nanti bisa dikembangkan oleh kawan-kawan sendiri yang kebetulan lokasi tempat pekerjaannya atau aktivitasnya di pulau-pulau yang sedang kita bahas kira-kira gitu Mbak Dwi Elisabeth Dwi untuk komentar dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Awang menarik sekali maka untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ke pembicara berikutnya ada Hariwiki utama dari Unja yang akan presentasikan materi mengenai perspektif modern geologi merangin kepada Mas Hariwiki dipersilakan untuk menyampaikan paparannya 15 menit ya Mas ya baik terima kasih Mbak Elisabeth baik Mbak apakah materinya sudah terlihat di layarnya ya sudah sudah tampil baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Burhan dan tim yang telah memfasilitasi kami dari teknik geologi Unja untuk berdiskusi di dalam acara ngopi bareng Kang Burhan tentang geologi Sumatera nah pada kesempatan ini saya diberikan masukan untuk membahas bagaimana geologi merangin jadi saya coba mengambil judulnya perspektif setiap ini tentang geologi merangin adapun kerangka presentasi saya yang pertama nanti saya coba membahas tentang fisografi Pulau Sumatera kemudian tektonik Pulau Sumatera selanjutnya geologi merangin dan berimplikasi kepada sumber daya geologi serta kemencanaannya baru menutup fisografi Pulau Sumatera sendiri itu di dalam Van Bommelen memang tidak cukup menjelaskan secara detil bagian-bagian fisografi Pulau Sumatera ini bisa dirangkum dari bukunya Van Bommelen 1949 bahwa fisografi Pulau Sumatera itu setidaknya ada enam bagian yang pertama ada paparan Sunda di bagian timur Pulau Sumatera sendiri kemudian ada perbukitan rendah dan dataran bagelombang yaitu menempati di belakang busur tektonik Pulau Sumatera yang berasosiasi dengan cekungan belakang busur kemudian ada perbukitan 30 dimana pada kompleks ini sesingkapnya batuan-batuan berumur karbon permian seperti formasi mentulu kemudian formasi pangabuan gangsel dan condong selanjutnya perbukitan barisan merupakan daerah tinggian yang disusun oleh produk vulkanik kemudian intrusi kemudian ada juga batuan-batuan metamorf dan batuan-batuan sedimen yang juga mengalami metamorfisme dan umumnya pada kompleks perbukitan barisan ini yang dia membentuk orientasi barat laut tenggara berasosiasi dengan zona sesar sumatera nah pada zona sesar sumatera inilah beberapa cukungan tarik pisah yang terbentuk di dahil dan kabupaten marangin sendiri itu termasuk pada zona perbukitan barisan kemudian zona sesar sumatera dan juga sedikit yaitu zona perbukitan rendah dan terlambang gelombang zona terluar dari pulau sumatera itu busur luar busur luar ini meliputi kompleks seperti enggano nias dan mentawai tektonik pulau sumatera saya rasa tadi sudah cukup banyak dijelaskan dari tiga narasumber sebelumnya bagaimana tektonik pulau sumatera mungkin saya coba mengulangkan kembali terkait tektonik pulau sumatera bahwa pulau sumatera ini basementnya itu melibatkan empat blok benua empat blok antaranya itu ada blok malaya timur kemudian ada blok sibomasu ataupun sumatera timur menurutnya ada blok sumatera barat dan blok busur luar nah proses-proses dari blok sumatera inilah yang membentuk basement struktur dan stratigrafi dari pulau sumatera itu sendiri pada pembentukan awalnya kolisi antara blok sibomasu yang terjadi pada permian terhadap blok ismalaya ataupun malaya timur itu menyebabkan ataupun membentuk suatu tinggian yang membentuk kemudian pada fase kedua pada fase kedua ini adanya transcurrent sistem yang bergerak secara dekstral dari blok sumatera barat yang bergerak terhadap blok sibomasu itu terjadi pada permian trias kemudian selanjutnya ada obduksi yang terjadi antara blok wola terhadap blok sumatera barat dan blok sibomasu terkait ketiga blok tersebut yang menyusun dari basement dan stratigrafi pulau sumatera beberapa proses geologi yang terjadi dari pratersiar itu dimana pada awal permian itu posisi dari sumatera sendiri yang relatif berarah timur pada saat itu antara sumatera sendiri sumatera timur dan ismalaya itu cukup berjauhan pada awal permian kemudian pada fase kedua sumatera itu sudah mengalami rotasi searah jalun jam dan mendekatnya blok malaya timur dan diri juga pada bagian timurnya itu blok sumatera barat yang merupakan terdapatnya flora jambi di daerah merangin yang sebagai penciri dari formasi mengkarang itu sudah perlahan mulai mendekat terhadap blok sumatera timur kemudian pada permian akhir itu perlahan blok ismalaya atau malaya timur sudah mulai mendekat terhadap blok sumatera timur yang menyebabkan terjadinya kolisi membentuk zona bentong raup dan pada fase trias awal itu terjadinya transkernis sistem antara blok sumatera barat dan blok si bumasu dan inilah pada zaman dari trias ini pulau sumatera ini sudah disusun oleh dua blok benua ini yaitu blok si bumasu dan blok sumatera barat dan pada fase terakhir pembentukan dari basement pulau sumatera yaitu obduksi dari busur wayla busur wayla ini berkarakteristik oseanik dimana obduksi ini menyebabkan tinggian-tinggian terhadap blok sumatera barat dan blok wayla itu sendiri khususnya pada di daerah jambi pada daerah merangin dia membutuhkan suatu jalur ataupun jambi nape yang membutuhkan suatu struktur sesar naik kemudian diringi dengan zona-zona perlipasan pada batuan-batuan yang bersifat ductile di atas batuan basementnya karena pada batuan basement yang berumur jura sampai kapur ini itu cukup tersingkap baik di daerah merangin ini seperti batuan jura asai kemudian ada formasi peneta baik itu peneta anggota mersib ataupun peneta seperti serpih kemudian batu pasir yang pada umumnya itu sudah mengalami proses metamorfisme baik itu metamorfisme sebagian ataupun metamorfisme masih menyisakan unsur utamanya ataupun batuan utamanya yang dikatakan metamorfisme palimses selanjutnya bagaimana sebenarnya karakteristik geologi merangin ini saya coba merangkum dari beberapa peta baik itu lempar peta sungai penuh ketahun kemudian lempar peta selalangun bangko marubungo dan disini saya coba membagi kompleks geologi dari daerah merangin ini yang pertama itu ada kelompok batuan dasar pratersier dari berumur karbon permian hingga kelompok batuan yang berumur jurangkapur disini saya coba membagi ke dalam grup batuan basement diantaranya itu ada grup tapanuli yang berumur karbon itu tersingkapnya formasi ngawol nah formasi ngawol ini sebenarnya tidak hanya tersingkap di daerah merangin tapi juga tersingkap di daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga Tanjung Jabung Barat yaitu di sekitar berbukitan ada fases terhadap formasi mentulu kemudian ada formasi gangsel dan pangabuan yang umurnya juga permian karbon kemudian yang kedua grup perusangan permian trias yaitu diwakili oleh formasi pengkarang sendiri yang di daerah merangin terdapat di sekitar sungai Mangkarang baik itu di desa air batu ataupun di desa bedeng rejo yang pada saat sekarang ini isunya itu untuk diangkat menjadi sebagai objek wisata yaitu geopark pengkarang kemudian ada namanya formasi pelepat formasi pelepat ini itu merupakan produk volkanik seperti lava andesit yang dia beda fases menjemari terhadap formasi Mangkarang yang umumnya disun oleh batuan-batuan sedimen seperti batu lempung kemudian batu pasir terus ada konglomerat sebagai cicipan batu lempungnya rata-rata sudah mengalami proses metamorfisme yang membentuk meta pelit dan di formasi Mangkarang ini juga formasi yang berumur permian ini itu ada terdapatnya fosil beracioboda kemudian ada fosil-fosil kayu juga yang menjadi ciri khas dari formasi Mangkarang ini dan juga terdapat adanya fosil pakis ataupun fosil daun yang menjadi daya tarik dari formasi Mangkarang itu kemudian ada grup yusangan selanjutnya yaitu granitoid tantan granitoid tantan ini yang berumur trias dia menerobos terhadap formasi Mangkarang dan pelepat dan juga tersingkap tidak jauh dari formasi Mangkarang ini karena dia juga masih tersingkap di sekitar sungai Mangkarang ataupun sungai Merangin nah granitoid tantan ini itu penyebarannya cukup jauh dari desa air batu sendiri kebupaten Merangin hingga keperbatasan kebupaten Sarulangun jadi penyebaran granitoid tantan cukup besar kemudian formasi AC ini dia disusun oleh batuan-batuan metamorf seperti filid kemudian ada juga batu pasir yang termetakan dan sedikit konglomerat selanjutnya ada granitoid jura dan granitoid arai ini berumur kapur jadi granitoid ini cukup banyak tersingkap di daerah Merangin ini karena ada juga beberapa tempat daerah Merangin seperti di Morasiel itu terdapat mineralisasi yang ditambang secara ilegal di sana kemudian ada diorit jura dan juga ada formasi peneta formasi peneta tersingkap di jalan lintas antara kabupaten Kerinci dan Merangin dia membutuhkan tebing-tebing yang tinggi dimana di bagian sisi yang berhadapannya tersingkapnya granitoid tantan dan granitoid nagan yang berumur selanjutnya kelompok yang kedua yaitu kelompok batuan paleogen-neogen disini saya membagi menjadi tiga bagian ada grup batuan antrobosan yaitu granitoid nagan itu sendiri yang berumur eosen ada granitoid miosen dan ada juga granitoid langkup ini tersingkap di sekitar perbukitan barisan yang masih masuk ke dalam kebupaten Merangin di granitoid langkup inilah pada bagian puncak perbukitan barisan itu dia berasosiasi dengan segmen sesar somatra seperti segmen sesar dikit dan dia juga menariknya di sana terdapat danau tektonik yaitu danau depati 4 pas berada di bagian puncak dari perbukitan barisan itu kemudian ada grup batuan volkanik seperti formasi bandan yang berumur eosen disusun oleh tu kemudian ada konglomerat tufan kemudian juga ada formasi hulu simpang formasi hulu simpang ini yang berumur oligom eosen tersingkap di perbukitan barisan juga dan beberapa tempat diterobos oleh batuan granitoid langkum sehingga di beberapa bagian batuan dari formasi hulu simpang ini mengalami alterasi hidrotermal batuan dari formasi hulu simpang ini umumnya disusun oleh lava kemudian ada juga breksi volkanik selanjutnya kelompok grup batuan sedimen ada formasi telang akar kemudian ada formasi air banakat dan formasi muranim sebenarnya kelompok batuan sedimen di Jambi ini itu banyak tersingkap di Kabupaten Sarulangun kemudian ke Kabupaten Batanghari ke Kabupaten Marujambi itu yang paling banyak sedimen tersingkap karena dia berada pada belakang busur genung api selanjutnya yaitu kelompok batuan kuarter yang merupakan kelompok batuan tua biasanya kepada kelompok batuan muda itu disusun oleh formasi kasai yang bermut di ini ada aktivitas volkanik sudah mulai adil di pulau sumatera sebagai volkanik akhir kemudian ada juga produk Masurai Tua dia menutupi sebagian dari produk Ulusimpang di perbukitan barisan pada produk inilah yang berhubungan antara produk Ulusimpang kemudian produk Masurai Tua ini berasosiasi terhadap sejarah sumatera tadi munculnya manifestasi panas bumi seperti geser di gerahu matahari selanjutnya ada produk Masurai ini yang jadi ikon di Kabupaten Merangin ini yaitu terdapatnya kompleks gunung api Masurai ini itu ada gunung Masurai sendiri di bagian Tenggaranya kemudian ada gunung Hulu Nilo selanjutnya ada gunung Sumbing jadi kompleks gunung api Masurai ini itu dikelilingi oleh produk-produk Masurai tuannya yang menurut penelitian pusat survei geologi itu dinyatakan sebagai kaldera yang kecil yaitu dengan diameter 7 kilometer mohon maaf waktunya 3 menit lagi Mas hari baik terus bagaimana stratigrafi di Kabupaten Merangin ini beberapa singkapan yang saya tampilkan seperti metapelit mengkarang yang ini merupakan suatu stratigrafi jadi dari formasi mengkarang yang disusun oleh batu lempung yang termetakan kemudian ada batu pasir pada mata batu lempung itu terdapat jejak dari pakis kemudian juga ada fosil berleceogoda selanjutnya ada batu pasir dan batu lempung dari ngawol yang rata-rata fragmentnya itu cukup besar pahamin kuarsanya kemudian ada lava desid masurai ini penelitian dari geologi Universitas Jambi di sini memperlihatkan bahwa silika kimianya mencapai 63 hingga 65 persen dari silikanya kemudian ada granitoid nagan granitoid nagan yaitu di perbatasan kabupaten merangin dengan propusisi Jambi dengan kabupaten kerinci di granitoid nagan ini banyak sekali tambang-tambang ilegal menambang emas di daerah sana kemudian ada filit asai yang berhubungan dengan batuan-batuan metamorf dari kelompok batuan tua ada konglomerat pelepat konglomerat pelepat ini merupakan batuan yang berhubungan pasias menjari terhadap permasi mengkarang kemudian ada intrusi andesid lava andesid hulu simpang yaitu di sekitar muara madras di sini dijadikan sebagai objek geowisata di daerah sana ataupun objek wisata di daerah sana kemudian ada botu pasir tufan muara enim dan juga granitoid langkup di perbukitan barisan tadi bagaimana sumber daya dan kebencian geologi di daerah merangin ini saya utip dari Husein untuk skemanya yang pertama itu ada geser grausakti geser grausakti tadi yaitu di sekitar berbukitan barisan di mana dia berhubungan dengan adanya batuan beku lava dasid dari masurai tua kemudian juga ada lava andesid dari hulu simpang selanjutnya ada geser grau matahari di mana antara geser grausakti dan grau matahari ini berhubungan keterdapatannya pada jalur sesar dikit ini selanjutnya ada danau tektonik di pati 4 ini masih kemenurusan dari sesar dikit yaitu berada di bagian tenggara dari grau sakti ini selanjutnya ada danau vulkanik yang berhubungan dengan danau vulkanik di komplek masurai ada juga mineralisasi epitermal di sana menurut beberapa penelitian kemudian ada juga air panas mantenang ini masih di sekitar jalur sesar dikit juga namun terdapat pada batuan dari formasi hulu simpang kemudian ada geowisata ataupun tempat wisata kaldera masurai dan lemah masurai isu terkini di Jambi yaitu mempersiapkan ataupun lagi ada semacam keberlanjutan tentang objek geowisata di daerah merangin ini karena selama ini beberapa lokasi yang dianggap sebagai prospek untuk objek geowisata hanya fokus pada daerah-daerah sungai mengkarang saja yaitu hanya formasi mengkarang itu seperti tadi ada metapelit ataupun metabatul lempung yang mengandung posibilan cokoda namun tidak menentuk kemungkinan di daerah-daerah bagian barat dari daerah merangin ataupun daerah mengkarang ini itu juga banyak tersingkap manifestasi-manifestasi geologi seperti manifestasi panas bumi ini danau tektonik dan danau vulkanik itu memungkinkan bisa sebagai lokasi untuk geowisata kemudian yang kebencanaannya tentu daerah-daerah yang berada pada kompleks sesar kompleks sesar dan berhubungan pada busur-busur magmatik yaitu ada gerakan masa batuan di sekitar Moareman ini tempatnya di antara jalan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci sekian presentasi dari saya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam baik terima kasih Mas Hari berikutnya pemateri berikutnya dari Unsri ada Mas Stefanus Nalin Rajati dipersilahkan Mas Tiff untuk menaparkan materinya monitor Bu Eli ya suaranya jelas ya selamat malam semua terima kasih ini untuk tim Kang Burhan dan juga Pak Burhan lancar Pak dalam kontestasi menuju Yagi satunya Pak salam sehat juga bagi para hadirin perkenankan malam ini untuk saya sharing mengenai pretersiari tektonostratigrapi South Sumatra Basin case-nya ini di Garba Kompleks oke sebentar Pak kayaknya ada terlihat ini Bu Moderator ya terlihat baparannya ya sip oke saya lanjut ya jadi point of view saya kali ini jadi ada tiga pertama itu overview multiterranes amalgamation ini inline sebenarnya dengan ngopi Kang Burhan sesi SEM versus IE kebetulan kala itu Prof Mino dan ada Pak Awang di sini menyatakan kalau Sumatra itu terlepas dari lempeng-lempeng besar ada ada tiran kalau Mas Wiki tadi nyebutnya ada blok-bloknya jadi ini kita mau lihat kemudian point of view yang kedua adalah tektonostratigrapi ini jadi jadi core paparan saya kali ini berikutnya bagaimana basement tersebut terutama di South Sumatra Basin itu bisa terekspos jadi proses mekanismenya saya lanjut yang pertama jadi ini overview ini dari penyaji pertama sampai keempat terakhir Mas Wiki sudah menyampaikan ini jadi ini dari Berber ini menunjukkan tiran-tirennya jadi untuk Sumatra itu tersusun dari berbagai tiran jadi ada Woyla ada West Sumatra kemudian di sini ada Sibumasu bahkan Indochina juga memiliki sutur dengan Ismalaya kemudian pada peta yang tengah ini distribusi dari stratigraphic unit yang utama ini dari Berber 2005 jadi Berber membagi menjadi pre-tersiary basement kemudian sedimen dapan-dapan sedimen tersier dan yang terakhir adalah quarter volcanic jadi kalau Garba itu lokasinya South Sumatra di sini ada Palembang Garba di sini jadi pre-tersiary basement dia memang dilingkupi oleh recent volcanist yang mana volcanic ini menerus sampai di Lampung nanti kesempatan rekan saya yang berikutnya Mas Diko akan membahas mengenai peroplasnya oke berikutnya ini dari Crow and Barber membuat simplified geological map di Sumatra jadi Garba ada di sini jadi Garba agak kecil dia overlay dengan warna hijau dan biru oke jadi hijau di sini ada bagian dari Tiren West Sumatra Blok oke kemudian dengan Woyla kalau di peta ini memang kita fokusnya di mana di Sumatra Selatan oke jadi Sumatra Selatan basementnya terdiri dari West Sumatra Basement oke dengan Woyla Tiren West Sumatra Basement itu pre-triasip jadi bagian dari Paleozoikum sedangkan Woyla kalau dari Crow and Barber itu adalah Mesozoikum jadi petersiarnya dibagi menjadi dua split antara Paleo dan Meso oke saya next ya ini jadi sehingga jadi secara keseluruhan dari peta geologi di Garba oke ini ini arsip dari peneliti-peneliti G. Unsri yang kiri ini adalah DEM Analysis ini pada saat kalau penelitian itu kami membiasakan untuk Unsri itu membiasakan untuk melakukan DEM Analysis terkait dengan sekarang sudah mudah untuk open access data sudah banyak sekali dan resolusinya tinggi sehingga mengoptimasi open access data tersebut melalui kemudian dimodelkan dengan DEM tujuannya adalah untuk meseleksi key area jadi area-area kunci kemudian kalau di Garba pola-polanya sebenarnya ada tiga ada arah ke Northwest Southeast kemudian ada North South kemudian yang terakhir ini adalah Relative West East oke kemudian ke gambar yang samping ini hasil hasil riset ini baru baru di launch juga di Ngopi Kang Burhan malam ini jadi hasil dari riset jadi model masih berbentuk manuscript dari Garba jadi sebaran-sebaran strukturnya jadi dari lineman-lineman tersebut diidentifikasi ternyata dominan banyak sekali didominasi oleh sesar-sesar turun meskipun ada sesar-sesar naik di Mahanggin fault dan sebagainya oke ini juga hasil komprehensif dari previous studies dari Pak Pulung Gono 92 Pak Pulung Gono mengidentifikasi ada sakalainmen menjadi batas selatan dari kompleks Garba jadi ini stratigrafinya ini kita masuk yang poin yang kedua stratigrafi untuk tertiary mungkin sudah banyak riset-riset mengenai tertiary karena hal itu karena sumsel itu dapan-dapan tertiary-nya sangat apa ya sangat seksi untuk di ranah industri baik migas kemudian dan juga batubara seperti itu jadi banyak riset-riset riset-riset yang mengkaji mengenai tertiary kemudian kami dari akademik akademisi itu mencoba untuk menarik atau membangun model pre-teriary-nya tektonostratigrafi di garba kompleks ini hasil dari identifikasi lapangan kemudian juga dengan literatur review ini nanti yang akan kita bahas jadi di pre-teriary tektonostratigrafi di kompleks garba itu tektonostratigrafi berkaitan dengan ruang dan waktu jadi secara ruang maaf secara waktu itu nanti ada paleozoikum kemudian ada mezozoikum dan juga nanti kita bahas sedikit mengenai kenozoikumnya paleozoikum jadi literatur review-nya saya mengambil dari Berber 2005 Berber ini mungkin Bapak Geologi Sumatera Modern mungkin ya karena ada bukunya di tahun 2005 cukup lengkap sekali bahkan sampai ke ranah dari sisi energinya kemudian pada mid-mezozoic saya mempelajari dari model-model Robert Hall kemudian Cretaceous ini overlay juga dengan advokat 2020 kemudian yang tersier ini dari Pulunggono jadi kita akan masuk pada paleozoikum dulu let paleozoikum menurut Barbara et al ini saya singkat saja karena sudah dibahas oleh Mas Hari tadi yang menarik menggambarkan sebaran-sebaran tiren-tiren yang membentuk yang amalgamasi membentuk menjadi fondasi di Sumatera jadi tadi Mas Hari sudah menyinggung mengenai Sumatera kemudian Sibumasu jadi berpisah bahkan ini pada saat Early Perm itu masih Paleotetis kemudian Middle Perm Paleotetis menutup ternyata di satu sisi ada spreading ada spreading sendiri itu adalah meso jadi ada Paleo ada meso dan sebenarnya nanti ada ada Neotetis juga kemudian Late Perm atau Late Paleozoic itu kolisi antara Sibumasu dengan Indochina atau Katasia ini Indochina block jadi membentuk sutur kedua tiren ini menyatu kemudian membentuk suturnya dan yang terakhir adalah pada saat Early Trias atau Early Mesozoicum itu West Sumatera mengalami rotasi atau moving dan menyatu dengan East Sumatera itu dari Late Paleozoicum saya next ini dari Mid Mesozoic jadi Robert Hall tahun 2014 jadi keadaannya pada saat Late Mid Mesozoicum atau Late Triasic Tetis West Sumatera dan tiren-tiren yang ada di Sumatera sudah menyatu dia terpisah Laurasia dan Gondwana yang menarik disini ini nanti warna biru ini cikal bakal atau pergerakan yang kita ingin lihat adalah pergerakan Waila jadi Waila ini bagian dari terakhir yang menyatu di Sumatera kemudian ini menyatu mendekat kemudian Waila menyatu ini dari Advocat model Advocat 2018 menekankan pada proses atau mekanisme pergerakan dari Waila ini pada saat mendekat setelah Indochina lempeng India semakin mendekat kemudian ada terbentuk seperti triple junction namun sebelumnya adalah di tengahnya ada ngalau ada ngalau plate kemudian tergabung dengan Sumatera dia berinteraksi dengan West Sumatera ini mekanismenya skematik kinematiknya jadi ngalau plate Waila yang mendekat kemudian pada saat Burma Oviolet terbentuk di sini ada triple junction dan sekarang Waila sudah menyatu dengan West Sumatera yang kita lihat nanti endapannya ada di Garba yang terakhir ini tersier pulung Gono yang saya simak dari Pak Pulung Gono ini adalah beliau mendescribe mengenai fase-fase deformasi pada tahun 1992 fase-fase deformasi di Sumatera yang pertama kompresional kemudian pada saat Eura Cretaceous atau pada saat masih Paleozoicum kemudian extensional paleogen atau dikenal dengan paleogen extension kemudian berikutnya adalah pada saat neogen jadi mid-terseer yaitu neogen dikenal dengan neogen orogeni ini inline juga dengan proses upliftnya Bukit Barisan kemudian yang terakhir ini adalah fase-fase terakhir adalah Pleistocene extension hal ini menunjang kami untuk memodelkan bagaimana point of view yang ketiga tadi bagaimana Garba itu bisa terekspos basement itu bisa terekspos 3 menit lagi Mas Tif oh ya baik Bu Moderator oke ini hasilnya jadi dari produk-produk produk-produk atau tinjauan-tinjauan lapangan field measurement dan sebagainya didominasi internal-internal structure di Garba itu selain strike strip tetapi didominasi oleh normal-normal fold oke nah ini yang menjadi result ini dari Darwati tim riset juga sedang preprint launch pada hari ini di acara Ngopi Kang Burhan jadi ini baru di expos hari ini malam ini oke yang pertama itu tadi ada Ngalau jadi Ngalau menjadi pembatas antara Woyla Arc dengan West Sumatera oke kemudian di sini ada Triple Junction oke kemudian Woyla Group berinteraksi langsung dengan West Sumatera Group oke kemudian pada saat Paleogen Extension ini ada produk-produk bukaan-bukaan oke kemudian lead neogen itu Orogeny jadi uplifting oke nah yang terakhir adalah Pleistocene Extension jadi ini endapan-endapan yang terakhir ini sehingga kami menyimpulkan kalau di kompleks Garba ini mekanisme tereksposnya basement itu bagian dari ekshumasi granitic core jadi itu sesuai data-data data-data pengukuran jadi ekshumasi itu permukaan atau endapan-endapan atasnya itu seperti bukan membuka tapi ada produk-produk normal-normal bulk bukaan-bukaan sehingga dia muncul seperti itu itu ekshumasi di Garba Kompleks kemudian ini itu tadi paparan saya yang terakhir ini closing hal ini melalui proses panjang jadi ada dari melalui literatur review kemudian open access data analisis build measurement modeling kemudian dikomprehensifkan dengan previous studies seperti itu terima kasih saya rasa ini kompilasi literatur tektonik Sumatra ada sekitar 150 jadi nanti bisa di-share ke rekan-rekan yang hadir di sini ini sudah ada linknya kemudian ini literatur yang saya gunakan pada malam ini demikian Bu moderator terima kasih atas kesempatannya baik terima kasih Mas Tiff menarik sekali tentang Garba ini berikutnya yang terakhir kita ada pembicara dari ITERA Mas Diko dipersilahkan baik terima kasih sebentar saya izin share screen dulu apakah sudah terlihat ya sudah muncul oke terima kasih atas waktunya Ibu moderator Bu Elizabeth Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih kepada Pak Burhan dan tim yang memberikan kesempatan kepada kami dari ITERA untuk mempresentasikan sedikit mengenai karakteristik endapan biroklastik formasi Lampung yaitu saya ambil dari studi kasus kami di Kamus ITERA jadi tadi sudah dibahas panjang lebar mengenai tetonostatigrafi Pulau Sumatera dan lain sebagainya ini kami akan mencoba mengajak rekan-rekan semuanya untuk berkunjung ke kampus kami di Bandar Lampung seperti itu jadi lokasinya Kampus Institut Teknologi Sumatera dibangun di atas endapan gunung api atau biroklastik yang disebut sebagai formasi Lampung jadi endapan biroklastik ini ditunjukkan dengan keberadaan singkapan-singkapan batuan yang dapat ditemui di sekitar kawasan kampus ITERA jadi kalau kita lihat witar kilogi regional lembar Tanjung Karang dari Andi Mangga dan kawan-kawan tahun 1993 kampus ITERA memang berdiri di atas QTL atau formasi Lampung yang diterusun oleh dominasi endapan TUF gitu ya nah lalu formasi Lampung sendiri menurut Andi Mangga itu terdiri dari TUF Batu Apung TUF Riolitik TUF Padu Tufit Batu Pasir Tufan dan Batu Lempung yang berumur Pleistocene lalu menurut Sukino Bronto tahun 2012 formasi Lampung nama sebelumnya Lampung TUF dari Van Pemelen sekarang menjadi formasi Lampung ini hampir sama TUF Batu Apung itu dan didiskusikan secara luas dari Bagohni ke utara Kalianda hingga bagian utara kota Bender Lampung seperti itu TUF Batu Apung putih keababuan kadang-kadang kekuningan juga berbetir senang ya kasar sortasinya buruk sebagian besar dari batu apung dan pecahan fragment batuan batuan buku lutuf riolitik putih kecoklatan sedikit berjendik dan keras dan batu pasir-tufasius berwarna kuning pecah subprondit sebagian pumisius agak lunak dan sering menunjukkan struktur kosbeding dan umumnya memiliki kompensi dari dasit seperti itu untuk litologinya dari formasi Lampung nah lokasi singkapan sendiri setidaknya terdapat tiga lokasi singkapan di formasi Lampung yang dapat diamati di kawasan kampus Itera ini sedikit ada foto udara dari kampus kami yang pertama di Embung Besar Itera ada beberapa singkapan di sini lalu di Gedung F Itera ada beberapa singkapan juga yang nomor dua ini lalu di gerbang utama Itera juga bisa terlihat nanti beberapa singkapan formasi Lampung yang ditunjukkan oleh nomor tiga nah kita coba lihat dulu di Embung Besar Itera jadi terdapat kenampakan cross-bedded tough dan masif serta perlapisan pumis dan lapili dengan kedudukan batuan sekitar north 250 derajat east deepnya 18 derajat sampai north 265 derajat east deep 6 derajat yang menjadikan endapan peroclastic flow sampai surge jadi sebagian cross-bedded tough ini menunjukkan peroclastic surge dan perlapisan pumis dan lapili ini menunjukkan peroclastic flow ini lokasi pengamatan kami mungkin terlihat cukup jelas cross-bedding dan masif toughnya terdapat jejak arang kayu ini adalah kayu yang terbakar kemungkinan sebagai penciri dari aliran peroclastic juga seperti itu lalu kita beranjak ke gedung F ini terdapat kenampakan degassing pipe structure seperti ini kenampakannya struktur ini terbentuk setelah pengendapan yang merupakan indikasi pelepasan gas ini menjadikan endapan peroclastic flow jadi dicirikan di Singapain ini dicirikan dengan perbedaan kita anggap seperti ukuran putir gitu ya ini ada ukuran putir yang relatif lebih kasar seperti itu dan di atasnya ada seperti kayak pipa-pipa yang akan melepaskan gas seperti itu dan di sekitarnya dia relatif lebih halus materialnya lalu ada kenampakan list gang rings atau spirodial kami masih melakukan peninjauan ya yang mungkin terjadi pada degassing pipe structure yang telah mengalami pelapukan kimiawi jadi kenampakan seperti spirodial wet ring atau list gang itu di beberapa tempat cukup terlihat dengan jelas seperti itu lalu di gerbang utama itera pada Singapain ini dapat dicumpai kenampakan struktur sedimen graded dan reverse graded pada andapan labili dan tuf jadi ada graded padding lalu di atasnya ada andapan reverse graded padding lalu pada beberapa lapisan juga ditemukan bomsek berupa bom baik itu pumis dan tuf di sini dari beberapa kenampakan ini menjadikan endapan birokastik fall ini menurut Fischer juga ini adalah beberapa penjiri dari endapan birokastik fall seperti itu nah dari ketiga singkapan tadi gitu ya dari lokasi 1 dan 2 dan 3 kami dapat menduga fases gunung api formasi lampung di kawasan kamus itera ini termasuk dalam fases proksimal menuju medial dengan mungkin lebih didominasi oleh fases medial dengan kenampakan tuf yang relatif masif di situ fases proksimal diindasikan dengan kaderan abili tuf sedangkan fases medial sendiri terus oleh dominasi tuf dan lahar ini kami ambil dari bugi N. McKinsey tahun 1968 nah ini yang menarik adalah formasi lampung tersebar sangat luas sampai kota bandar lampung maupun lampung barat dan beberapa ada di sampai ke lampung timur daerah waykambas di sini persebaran dari formasi lampung nah persebaran litologi yang begitu luas perlu dihasilkan dari sumber letusan yang cukup dahsyat nah apakah sumber letusan ini hanya satu gunung api purba saja dari satu sumber ataukah terjadi dari beberapa episode letusan dari beberapa gunung api purba nah sedangkan di sekitar provinsi lampung sendiri kita mempunyai beberapa kaldera purba yaitu mungkin Sekincau terus Woh Ulu Belu Gudung Serian mungkin Tanggamus juga lalu ada Raja Basatwa dan Rimobalak ini di daerah Bakuni nah menurut Sutino Bronto juga kemungkinan ada beberapa episode letusan yang terdiri dari beberapa gunung api purba itu sangat mungkin terjadi untuk menghasilkan hendapan Tuf Lampung itu jadi memang belum ada penelitian lebih lanjut tentang itu tentang bagaimana source dari formasi lampung itu mungkin salah satu kesempatan bagi kita JOS gitu ya dari di Pulau Sumatera khususnya mungkin kami gitu ya di provinsi lampung untuk lebih meneliti tentang itu nah mungkin sedikit di kesempatan ini kami memberikan perkenalan mengenai teknik geologi ITERA karena kami adalah yang paling muda di sini mungkin dari teman-teman universitas lain itu mungkin lebih senior dari kami kami mungkin cukup berumur cukup ini ya muda gitu jadi kami mungkin memberikan perkenalan kami berada di Jati Agung Lamung Selatan nah kami baru saya terbentuk di tahun 2015 2015 dan menulai menerima mahasiswa pada tahun 2016 jadi kita masih berumur 4 tahun sangat muda sampai tahun 2020 terdapat 450 mahasiswa aktif dengan rata penerimaan mahasiswa baru sebanyak 120 mahasiswa per tahun lalu dosen aktif teknik geologi ITERA sekarang sudah bersama 20 orang dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun memang kami sangat muda dan Alhamdulillah dikaruniai dosen-dosen yang masih muda dan masih cukup energi untuk melakukan baik itu penelitian maupun yang lainnya seperti itu lalu kami teknik geologi ITERA juga mempunyai dua pusat riset dan inovasi yang pertama pusat riset dan inovasi wisata geopark global dan wisata langit itu lebih ke arah geopark dan astroturism lalu pusat riset dan inovasi teknologi kebumian dan mineral nah kondisi geologi Lampung yang cukup kompleks dan belum banyak dilakukan penelitian dan publikasi menjadikan ditambah bagi produk teknologi ITERA dan ruang kolaborasi dengan institusi lain nah mungkin di acara Ngopikan Burhani juga kami mengundang rekan-rekan dari institusi lain di Pulau Sumatera khususnya untuk berkolaborasi dengan kami melakukan riset dan lain sebagainya kami sangat senang gitu ya diajak riset karena kami masih muda juga jadi membutuhkan pengalaman lebih gitu ya di Pulau Sumatera nah ini contohnya yang sudah contoh dari kami kerjakan yaitu wisata geologi dan langit di situs Perbakala Pugung Raharjo nah ini kami mencoba menggabungkan antara geologi terus kebudayaan terus arkeologi dan astroturism jadi lokasi ini terletak pada Taman Perbakala Pugung Raharjo Lemung Timur sekitar 40 km dari kampus ITERA situs ini ditemukan pada tahun 1957 lalu di lokasi ini terdapat sebuah jandi Hindu kuno bertingkat megalitik yang disebut juga Piramida Pugung Raharjo seperti ini nah dari perspektif biologi lokasi Taman Pugung Raharjo dibangun di atas batuan yang terbentuk dari pembukaan magma yang keluar di pembangun yang disebut sebagai lava basalt vesikuler verbasi sukadana basalt sukadana kalau dari Andi Mangga batu ini memiliki sebutan lokal yang disebut sebagai batu keriting karena tekstur batu yang kasar dan berlubang-lubang karena ada vesikuler batu ini digunakan pada punden berundak menhir, dolmen dan objek-objek lain yang ada di Pugung Raharjo nah lalu inilah kepotensi astroturism selain dari arkeologi dan geologi di daerah Pugung Raharjo kawasan Taman Perbakala Pugung Raharjo berada pada daerah dengan polisi cahaya rendah sehingga hal ini menyebabkan langit yang terlihat dari kawasan ini cukup gelap saat malam hari sehingga menampilkan benda-benda langit dengan sangat jelas jadi kita bisa melihat rasi taurus rasi orion rasi lebus dan kenampakan nebula orion dari situ inilah yang mencoba kami angkat selain dari hendapan peroklastik yang mungkin cukup menarik perhatian juga gabungan dari geowisata dan astroturism khususnya di provinsi Lampung yang sedang kami kerjakan mungkin dari rekan-rekan di setiap lain juga tertarik dengan itu mungkin bisa ikut berkoraborasi dengan kami seperti itu mungkin itu saja sedikit dari kami dari Itera terima kasih atas kesempatannya saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Baik Terima kasih Mas Diko Baik Bapak Ibu sekalian menarik sekali ini enak pembicara membawa materi masing-masing yang berkaitan dengan Pulau Sumatra baik itu tektonik stratigrafi maupun potensi yang ada di wilayah masing-masing untuk itu kita buka sesi tanya-jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan yang pertama ada dari atas nama gondang.ri ini ingin bertanya sendiri atau dibacakan oke baik dibacakan saja ini pertanyaannya sama dengan atas nama Hermanto ini bertanya kepada Mas Ibnu kayaknya ini tadi yang presentasi tentang limestone tadi ada kata-kata 50 GPA GPA maksudnya gimana apakah salah interpretasi atau bagaimana karena satu GPA itu setara dengan 33 kilometer untuk kedalamannya kalau 50 GPA berarti 1650 kilometer kemudian pertanyaan kedua apakah pernah ada geokimia full analisis untuk batuan bukunya seperti XRF trace RE 15 unsur yang mungkin muncul di Waila Group silahkan mungkin yang pertama kepada Mas Ibnu dulu terima kasih terima kasih banyak Mbak Dewi Mayang Sari kepada Pak Gondang yang sudah bertanya tadi ada muncul di slide 50 GPA yang 50 GPA itu bukan nilai tegangan vertikal jadi 50 GPA itu adalah modulus elektrisitas masa batuan jadi ringnya itu memang dalam GPA tapi kalau yang Bapak masuk disini misalkan di note dia mengatakan bahwa 1 GPA sama dengan lebih kurang 32 kilometer deep itu maksudnya itu tegangan vertikal ataupun tegangan lithostatik tegangan lithostatik tegangan vertikal tegangan normal nah kalau tegangan normal betul perhitungan seperti ini jadi kita tinggal menggunakan rumus RUGH RU itu densitas batuan gravitasi hanya bisa kedalaman jadi kita bisa mendapatkan nilai tegangan vertikalnya memang angkanya dalam megapaskal tapi kalau yang tadi dia munculkan di power point saya itu adalah modulus elektrisitas masa batuan jadi ring nilainya itu sekitar dalam GPA dalam gigapaskal dan ini juga merupakan nilai estimasi berdasarkan nilai dari GSI Geological Strength Indact yang dikembangkan oleh HOPE jadi ketika kita bisa mendapatkan klasifikasi masa batuan menggunakan GSI nanti kita bisa mencoba mengestimasi modulus elastisitas masa batuan jadi sudah betul angka 150 tapi kalau yang tadi yang berhubungan dengan DEP itu yang kedalaman itu adalah tegangan vertikalnya tapi itu saya tidak memunculkan tegangan vertikal tapi nanti kalau kita menghitung misalkan klasifikasi masa batuan key system itu beberapa juga kita butuh tegangan vertikal atau tegangan normal atau tegangan lithostatiknya kemudian apakah pernah melakukan XRF dan geokimia lainnya untuk WELA Group saat ini belum kalau dari kami geologi belum kita lakukan mungkin ke depan ini menjadi penelitian yang sangat menarik karena WELA Group juga sesuatu yang sangat menarik untuk Sumatera dan juga Southeast Asia juga sangat bagus sekali jadi mungkin nanti kawan-kawan saya akan lebih ke sana karena bidang saya itu saya bukan bidang geokimia mungkin saya belum melakukan itu mungkin nanti kawan-kawan dari teknik geologi akan mencoba melakukan itu terima kasih banyak mungkin segitu mungkin Mbak dari saya Mbak Dewi baik terima kasih masih perlu berikutnya pertanyaan kepada Pak Stefanus dari M.Fadli Saat ini saat ini sedang giat-giatnya dalam pembahasan tentang penelitian potensi basement reservoir terkait potensi hidrokarbonnya dilihat dari tektonostratigrafi komplek Garbat tadi bagaimana peluang atau estimasi pencarian sumber daya hidrokarbonnya silakan Pak Steve terima kasih untuk Uda Fadli jadi halo kalau menurut saya jadi ini dari perspektif saya jadi nanti mungkin Uda bisa lebih dalam lagi menyimak mengenai FBR jadi Fracture Basement Reservoir itu udah ya jadi kalau dari saya fracture antar fracture jadi interaksi antar fracture itu menjadi tempat akumulasinya fluida jadi terkait tentang bagaimana estimasi dan mungkin karena eksplorasinya jadi measurement-measurementnya mencari dari permeabilitas atau densitas-densitas yang densitas fracture yang besar fracture density yang besar nah karena fracture density yang besar ini menjadi tempat akumulasinya fluida tersebut seperti itu Uda Fadli jadi justru itu menjadi challenge semoga model yang kami persembahkan pada Ngopi Kang Burhan jadi model tektonostrat tadi bisa menjadi pemantik untuk guidance di teman-teman di industri seperti itu saya rasa demikian Bu Moderator jadi lebih detail nanti bisa menyimak mengenai FBR ya terima kasih salam baik terima kasih berarti ada potensinya ya Pak Sitya ya ya itu peluang peluang kita untuk riset lebih lanjut seperti itu riset lebih lanjut termasuk juga Mas Ibnu tadi berikutnya berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Pak Edi Asa bagaimana implementasi potensi REE dalam kaitannya dengan dukungan PEMDA dan swasta atau perusahaan yang ada di daerah khususnya di Sumatera Utara adakah kolaborasi dengan PEMDA atau swasta untuk mengembangkan energi basis lithium battery tadi silakan Pak Edi mohon maaf suaranya masih mute Pak ya oke saya coba tanggapin tadi bagaimana dengan implementasi ya sebenarnya karena memang ini tidak begitu apa ya tidak begitu belum begitu tren ya kebutuhan ini jadi pemerintah daerah pun juga belum banyak mengetahuin dan pemerintah pun hanya baru-baru ini saja yang aktif untuk pemanfaatan REE nah itu hampir di seluruh Indonesia cuman memang sekarang sudah ada ada investor yang sudah mulai membangun untuk baterai ya rencana itu membangun baterai itu di daerah Sulawesi itu berbasis dengan nikel tadi berbasis nikel itu sudah sudah di jalan sudah kalau tidak salah saya sudah di pelayakan dan sekarang lagi proses proses pembangunan di Sulawesi sekitar Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara di seluruh yang mereka akan bangun nah itu untuk yang berbasis nikel nah tentunya kalau kita cerita tentang nikel mungkin di wilayah Sumatra ini kita bilang ada tapi minim lah ya nah bagaimana dengan Sumatra sebenarnya Sumatra kalau tadi ada jenis yang berbasis nikel nah sebenarnya kita ada yang berbasis dengan lantanium jirkon tadi ya berarti begarnet nah di Sumatra harusnya itu menjadi potensi yang harusnya bisa dikembangkan dan itu sudah dimanfaatkan sebenarnya cuman memang tidak di Indonesia itu yang ada di Bangka Bangka itu sudah banyak investor dari Cina itu ingin bekerjasama untuk mengelola jirkon di Bangka ke Belitung nah wilayah-wilayah lain itu belum kenapa belum ya karena satu expose-nya juga sangat minim tentang potensi yang ada di Sumatra nah ini ini yang kendala sebenarnya sehingga di daerah Sumatra kutusnya di Sumatra masih sangat terbatas untuk eksploitasi tetapi sebenarnya ya mungkin saya bilang off the record ada perusahaan yang sudah jalan sebenarnya sudah ada yang melakukan penelitian ya perusahaan dalam negeri orang penting juga itu sudah melakukan penelitian dari ujung Sumatra dari ujung Sumatra bagian barat dari Aceh hingga ke Lampung itu sudah dilakukan penelitian dilakukan survei dilakukan eksplorasi yang sifatnya memang tidak tidak terekam nah itu sudah dilakukan jadi untuk wilayah Sumatra sendiri satu karena memang kurang ekspos saja makanya saya bilang tadi ke depan diperlukan riset-riset dan memerlukan ekspos yang banyak tentang potensi REE yang ada di Sumatra sehingga memang akan menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi karena memang yang selama ini orang hanya sibuk masih memikirkan yang tadi saya bilang hanya batu bibara emas itu saja itu jadi mungkin kita perlu dukungan dari semua kita terutama mungkin para geologis untuk bisa mengekspos dan sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi REE dua jam untuk sementara baik terima kasih Pak ini masih ada dua pertanyaan lagi dari siswandika stari untuk Mas Diko peroklastik yang tadi disampaikan itu dari gunung apa karena akan menarik jika berhubungan dengan Krakatau silahkan Mas Diko baik terima kasih atas pertanyaan Pak siswandika stari saya akan coba menjawab kalau spesifik produk biroklastik Tuf Lampung dari gunung apa itu kami belum bisa menjawab spesifik dari sourcenya dari mana tapi paling tidak kalau menurut papernya Pak Sutikno Bronto tahun 2012 itu Pak Sutikno itu menyebut bahwa kemungkinan biroklastik dari Tuf Lampung itu berasosiasi dengan Raja Bahasa Purba Raja Bahasa Tua yang sebelum dia meletus lalu kalderanya ini hilang lalu sekarang tumbuh gunung api Raja Bahasa yang mudah di daerah Lampung Selatan di dekat Bakau ini itu juga yang saya sampaikan di slide tadi bahwa pelamparan dari Tuf Lampung itu sangat luas mulai dari Bakau Heni sampai kota Bandar Lampung sampai ke arah Lampung Barat dan Lampung Timur itu hampir semua tertutupi oleh endapan Tuf Lampung jadi mungkin butuh dilakukan riset lebih lanjut mengenai source dari produk gunung api mana mungkin dari Kaldira Burba yang mana gitu ya namun saya mungkin sedikit menambahkan rekan saya dari teknik geofisika ITERA itu kemarin melakukan pengukuran elektromagnetik gitu ya mungkin hard rock dari di endapan kampus ITERA itu mungkin baru ketemu di sekitar kedalaman 70-80 meter jadi mungkin ketebalan dari Tuf Lampung itu mungkin sampai ke 70-80 meter itu baru nanti setelah itu mungkin ada basement atau produk-produk yang lain jadi mungkin inilah tantangan bagi kami khususnya di Provinsi Lampung untuk secara spesifik mencari itu Tuf Lampung yang sebegitu tebalnya itu dia dari mana asalnya gitu itu yang mungkin akan kami angkat di riset-riset kami seterusnya jadi mungkin untuk pertanyaan dari Pak Siswandi belum bisa kami jawab untuk spesifiknya namun mungkin Monggo bisa membaca papernya Pak Sutrino Bronto tahun 2012 itu beliau menyebutkan kemungkinan dari pre-Raja Basah atau Raja Basah tua kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Siswandi terima kasih baik terima kasih Mas Tiko berikutnya ada pertanyaan dari Tia Sari Aterta ingin bertanya kepada Pak Stephanus Nalendra mengenai pengangkatan garba berupa proses ekshumasi ekshumasi juga terjadi pada pengangkatan batuan di Karangsambung dibuktikan dengan adanya eklogit yang tersingkap ke permukaan apakah proses pengangkatan garba berupa ekshumasi sama dengan yang terjadi di Karangsambung tersebut apa saja bukti ekshumasi yang terjadi di garba apakah dapat dikaitkan dengan kompleks melang seperti di Karangsambung silahkan Pak Steve ya tes terima kasih Bu moderator saya seperti di wawancarai polisi banyak sekali Mbak Tia jadi pertama menurut saya jadi garba uplift itu pemicunya bukan dari ekshumasi jadi sebelum ada fase ekstensi yang terakhir itu menurut Pulung Gono itu ada neogen orogeni jadi di neogen itu proses kompresian nah itu sebagai pemicu garba itu atau batuan dasar di Sumatera Selatan itu uplift kemudian setelah pasca orogeni itu ada fase ekstensi ekstensional plastocin ekstensional ini yang seperti apa ya ekshumasi itu kalau yang saya tangkap analoginya buka gorden seperti itu terbukanya gorden ini itu karena sebelumnya ada apa ya ada 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 sutur bukan sutur ada zona lemah oke weakness weakness zone akibat dari progeni jadi ekshumasi itu menyebabkan basement atau garba dalam hal ini garba blok garba itu terekspos tersingkap jadi dia terbuka seperti itu Mbak Tia kemudian berikutnya apa lagi tadi ya banyak sekali 4 atau 5 tadi pertanyaannya ekshumasi sambung hubungannya dengan karang sambung sama atau tidak terutama ekologit jadi ada kemungkinan karena di garba itu di sisi timurnya itu ada zona akresi oke karena karena di sana juga ada hadir basalt kemudian ada serp rijang jadi dapan-dapan dalam itu dan juga protolitnya dari eklogit kan di situ ada basalt seperti itu oke jadi ada kemungkinan dan untuk itu bisa sekali lagi bisa challenge buat bukan hanya buat kami di unsri tapi buat rekan-rekan yang hadir di eventnya Kang Burhan ini untuk mengamati atau mencermati fasius metamorfismenya jadi dari protolit-protolitnya itu bagaimana fasius metamorfismenya apakah sampai ke tahap ekologit tapi menurut saya itu sangat memungkinkan kalau dengan di compare atau di komparasi dengan karang sambung untuk eksuma saya belum bisa menjawab dengan lugas ya tapi kalau dengan ciletuh jadi itu ada dinamika menurut saya makanya piagi itu bentuknya S seperti itu karena setelah garba kemudian nanti ada subduksi ciletuh kemudian nanti ada meratus oke yang karang sambung itu meratus dan yang present day itu juga di Jawa agak ke selatan tapi nanti di timur kan dia agak naik lagi seperti itu jadi luar biasa logo S itu logo S di di Yagi itu jadi kalau komparasi dengan dengan karang sambung saya belum bisa menjawab lugas tapi hadirnya protolit-protolit tadi sangat memungkinkan kalau di sana ada fasis ekologit demikian ada lagi ya apa lagi ya pertanyaannya ya apa saja bukti ekshumasi di bukti ekshumasi di Garba tadi jadi normal-normal fold seperti itu jadi dia sebagai terbukanya jadi turun-turunnya seperti itu itu saya rasa Bu moderator Bu Eli baik terima kasih Pak Steve berikutnya pertanyaan untuk Pak Rusidi bagaimana hasil kinematika untuk masing-masing lokasi bila dibandingkan dengan singkapannya sendiri apakah sudah make sense atau masuk akal silahkan terima kasih banyak atas pertanyaannya ya beberapa peneliti itu ada sekitar 10 ada sekitar 2 slope yang agak tidak begitu tidak begitu make sense cuma datanya tidak selengkap realnya jadi disini kita menggunakan metode scanline jadi kita membentangkan metaran sepanjang lereng ketinggian mungkin setinggi kepala mudah kita ukur jadi kita mengambil semua struktur baik mengambil deep dan deep direction sepanjang scanline itu semua bidang rekahan yang masuk dalam scanline namun bagian atasnya itu kita tidak ambil jadi karena scanline yang saya bentangkan itu adalah horizontal jadi ketika ada kasus misalkan arah bidang rekahannya betul-betul searah dengan arah lereng itu tidak terekod di scanline karena dia tidak rekod tapi kalau arah rekahannya betul-betul tegak lurus ataupun tegak lurus terhadap arah bentangan itu sangat masuk jadi pernah dapat yang planar kalau kita lihat bidang jenisnya planar tapi ketika kita menggunakan scanline sepanjang 50 meter yang planar malah dapat itu tidak banyak sekitar 10 data tapi itu masih bisa kita jadikan sebagai data join set ini kelemahan dari metode scanline makanya nanti ke depan kalau untuk analisa kinematik itu paling yang mendekati akurat metode fotogrametri fotogrametri itu lebih seperti kita memoto tapi nanti dari foto kita buat 3D kemudian kita ekstrak bidang bidang join baru kita akan menganalisa kinematik seluruh lereng tapi yang saya lakukan masih menganalisa kinematik sepanjang data scanline saja jadi masih ada sedikit biasnya karena kita kan metode sampling seperti itu mungkin tanggapan jadi tidak semuanya akhirnya kalau ada data-data yang di atas scanline tidak terukur harapannya dengan metode scanline kita bisa mendekati kebenaran walaupun nanti ada sedikit bias-biasnya seperti itu mungkin tanggapan dari saya terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Baik terima kasih Mas Rusdi berikutnya pertanyaan dari mohon maaf tadi pertanyaan dari Adichandra berikutnya pertanyaan dari Agam Arief mungkin saya cukupkan nanti ada pertanyaan terakhir untuk Mas Diko saya cukupkan di situ pertanyaan malam ini sekarang pertanyaan dari Agam Arief kepada Pak Budi ada dua pertanyaan yang pertama apakah endapan terlisa di Om Bilin Besin itu tergolong endapan transisi atau justru endapan Merin yang kedua bagaimana dengan arah pengendapan formasi siapas silakan Mas Budi masih di mute Mas suaranya mohon maaf suaranya oke sudah halo ya sudah terpengar oke baik tadi pertanyaannya adalah apakah formasi telisa di cekengan Om Bilin termasuk dalam lingkungan transisi atau justru Merin jawabannya kalau berdasarkan dari ciri-ciri formasi telisa tersusun atas batu pasir kemudian ada sel berwarna abu-abu kecoklatan banyak terdapat oksidasi kongresi fosil jejak dan karbon ini memang lebih kepada lingkungan transisi jadi untuk Merin sepertinya belum sampai ke sana itu itu satu yang kedua bahwa ini di cekungan Om Bilin ini dia satu paket artinya ada sebuah mekanisme pengandapan yang berurut mulai dari apa mulai dari formasi sawah tambang ini adalah lingkungan dari apa beradict stream berasosiasi dengan sedikit kondisi rawa kemudian pada formasi si hapas dengan formasi telisa ini lebih cenderung pada kondisi kondisi transisi begitu untuk si hapas sendiri sebenarnya mungkin masih bisa juga dikatakan sebagai endapan Merin karena memang di formasi si hapas itu terdiri dari batu pasir putih berputih sangat kasar kemudian di sana juga terdapat adanya glauconit sebagai penciri Merin jadi seperti itu jawabannya jadi untuk telisa ini lebih kepada transisi karena lebih banyak didominasi oleh jejak karbon penciri karbon pada lingkungan transisi jadi belum sampai ke Merin sedangkan untuk yang si hapas sendiri arah pengendapan memang bisa ke posisi Merin karena memang di formasi si hapas terdapat juga glauconit sebagai penciri Merin begitu jawabannya Mbak Elisa terima kasih terima kasih Mas Budi berikutnya pertanyaan dari Hilgendut Hartono untuk Mas Diko bagaimana karakteristik fisik pada Tuf menempati fasias gunung api proksimat dan medial terima kasih silakan Mas Diko baik terima kasih atas pertanyaan Pak Hilgendut saya mau mencoba sedikit menjawab Pak mohon maaf kalau ada kekurangan jadi kami membagi fasias gunung api menjadi proksimat medial itu hanya berdasarkan dari litologi yang litologi biroklastik yang kami temukan di singkapan di kampus kami jadi ada endapan berupa Lapili dan Tuf yang mungkin kami interpretasikan sebagai fasias proksimalnya sesuai dengan Bugi dan McKenzie juga ada endapan Tuf yang mungkin lebih bersih dari kenampakan fisiknya tidak ada endapan Lapili yang terindikasi di sana sehingga kami di beberapa singkapan mengindikasikan itu masuk ke fasias Tufnya begitu Pak jadi mungkin itu saja yang bisa ini kami duga sementara ini karena mungkin masih terdapat banyak kekurangan baik itu singkapannya maupun dari analisanya untuk analis awal kami menyimpulkan seperti itu Pak kira-kira seperti itu terima kasih Bu Moderator baik terima kasih Mas Diko mungkin saya bisa minta tanggapan lagi dari Pak Awang Pak setelah setelah tiga presenter sebelumnya kemudian tiga presenter dan setelah sesi tanya jawab bisa memberikan feedback mungkin Pak Awang Pak Awang monitor ya jadi tadi kita melihat tiga presenter terakhir dari Mas Ariwiki kemudian Mas Nolendra dan Mas Diko untuk Sumatera bagian selatan jadi kita bisa melihat kompleksnya untuk yang Jambi dan Garba ya kita melihat kompleks tektonik sebenarnya karena Sumatera memang bagian yang paling awal terbentuk ya di Kepulauan Indonesia itu jadi kita tadi bisa melihat sejarah ada subduksi kemudian ada perbenturan teran ya atau blok-blok biologi dan kita sekarang sebenarnya mendapatkan itu semua gitu ya hanya sudah dalam keadaan kompleks seperti tadi ditunjukkan kita punya sedimen-sedimen yang mesosoik yang sudah metamorf sebagian atau yang di Garba juga kita punya bukti bekas ada volcanism yang tua ada collision kita dapatkan itu semua tentu karena sudah mengalami berbagai peristiwa tektonik posisi sangat kompleks tapi kawan-kawan dengan berbagai melihat literatur-literatur yang lama dan juga penelitian-penelitian yang lebih baru yang kawan-kawan juga lakukan akhirnya bisa membuka misteri-misteri di Sumatera bagian selatan itu khususnya tentang collision teran menarik karena itu salah satu yang bisa kita pelajari lebih detail tentang tektonik benturan-benturan teran di Sumatera bagian selatan ataupun Sumatera bagian utara dari yang Waila tadi kemudian menarik menarik yang presentasinya Mas Diko tadi yang Volcanism Lampung Formation jadi artinya kita gak harus jauh-jauh keluar itu kan hanya di kampus sendiri di halaman sendiri ternyata kalau kita lakukan dengan baik sesuai dengan kaedah-kaedah geologi bisa dilihat hasilnya baik kita bisa melihat volkano-santigrafi bisa merekonstruksi bagaimana peristiwa Volcanism zaman dulu cukup luas kalau kita lihat sebarannya dari formasi Lampung tadi Mas Diko tunjukkan ada beberapa singkapan di halaman kampus sendiri di sekitar kampus jadi kalau kita melakukan penelitian dengan baik di daerah-daerah sendiri pun bisa dilakukan gak perlu jauh-jauh ke lapangan baik saya pikir menarik semua teman-teman dari 6 presentasi tadi mulai dari utara bagian tengah dan bagian selatan sampai tadi ujungnya di Lampung dari kawan-kawan sendiri yang berasal dari Sumatera mudah-mudahan ke depan kita bisa gali banyak hal lagi dari Sumatera ini kan baru sebagian kecil saja dari fenomena geologi Sumatera saya yakin ke depan juga banyak sekali yang bisa kita ungkap baik untuk Sumatera maupun pulau-pulau yang lain mudah-mudahan nanti ke depan kita makin banyak bisa menggali hal-hal yang baik tentang geologi Indonesia kira-kira gitu Mbak Elisabeth dari saya komentarnya terima kasih terima kasih Pak Awang atas feedback dan masukannya berikutnya mungkin kita dengarkan closing statement dari Pak Burhan terima kasih terima kasih para narasumber yang luar biasa saya kebagian closing statement tapi saya sangat menikmati kue-kue dari 6 penyaji tadi luar biasa dan ini bagian dari bagaimana kita mengembangkan sinergi antara pengendal universitas dan nanti semua stakeholder salah satunya adalah pengembangan ahli tempatan dan ini buktinya bahwa orang yang sebaik dengan saya masih muda semua ilmunya sudah luar biasa bukan sebaik sorry kebalik ya ada Mas Narindra ada Mas Hari ada Pak kalau Pak Edi Yasa memang lebih mudah kemudian Pak Budi kemudian siapa lagi tadi ada Mas Tiko satu lagi yang belum saya sebut ada Mas Ibnu dan sebagainya ini ilmu yang sangat luar biasa ada Pak Edi Yasa segala macam Pak Dekan menyempatkan diri ke sini nah bagian saya adalah bagaimana ini diramu menjadi sebuah pengembangan ilmu geologi dan juga pendidikan geologi sebagai profesi itu bagian dari kita misi kita misi Kang Burhan untuk membawa Iyaki lebih handal berdaya guna dan bermatabat dan bagian sinergi inilah yang sangat penting dan Sumatra dengan enam prodi teknik geologi itu akan membawa perkembangan tersendiri dan bagian dari pentanet sinergi dan serdadu adalah bagaimana Sumatra bisa punya kampus geologi tersendiri enam kampus itu sangat sangat baik dan tadi di itera sampai seratus dua puluh mahasiswa unja dan sebagainya itu kemudian dari pemaparan dari teman-teman tadi geologi Sumateranya luar biasa di kampus pun seperti disampaikan Pak Awang tadi ada singkapan-singkapan yang baik sudah saatnya pendidikan geologi Sumatera punya kampus tersendiri bergabung dengan prodi-prodi lain lebih efektif dan lebih efisien disitu tadi disampaikan Pak Mas Nelendra bagaimana tehtoniknya dari potensi-potensi sedimennya cekungan sedimen cekungan petroleumnya kemudian dari geologi tekniknya bahkan tadi dari geopark sama astronopark tadi sangat luar biasa itu bisa ke depan geologi semakin berkembang dan multiprofesi mungkin jadi transprofesi juga dan saya rasa sabta daya dari Kang Burhan bisa menjembatani itu dengan bersama-sama yang penting kita butuhkan adalah super team seperti Bapak Ibu sekalian dan juga sudah saatnya teman-teman muda explorer-explorer muda ahli-ahli geologi muda berdampingan dengan senior dan suatu saat handover itu terjadi dengan mulus suatu saat akan dikenal juga nanti pembicara-pembicara pemikir-pemikir perisad-perisad geologi seperti Pak Nelendra Pak Ririki Pak Ibnu Mas Kudi Pak Edi kemudian Pak Sdiko dan sebagainya menggantikan nanti Prof Kusuma suatu saat nanti Pak Awang mendampingi kemudian menggantikan jadi terakhir ahli-ahli dari Sumatera dan ahli tempatan akan berdampingan dengan dari PP untuk QR jadi quick response IAHI karena di daerah itulah yang bisa punya waktu dengan cepat dan mengenal daerah masing-masing sehingga PP IAHI nanti akan muncul kebijakan namun dalam eksekusi operasional itu pengundahan dan ahli-ahli tempatan yang akan nanti bicara banyak itu kira-kira sesuatu yang closing statement dan saya sangat bangga dan senang sekali ilmu-ilmu dari Sabang Aceh sorry Aceh sampai Lampung dan sangat bermanfaat pemindahannya juga banyak apalagi tadi ada satu komentar yang sangat positif dari Pak Awang bagaimana secara geologi dan pengembangannya jadi saatnya geologi di Sumatera bersinergi untuk kemudian membuat kampus pengembangan ilmu dan pengembangan profesi sekarang sambung model Sumatera nanti ada sekarang sambung model tengah itu akan membawa manfaat dan dampak lokal yang lebih baik terima kasih Mbak Elizabeth kurang lebihnya saya moaf saya apresiasi sekali jangan lupa mengaktifkan kartu IAGI kemudian jangan lupa emailnya yang benar karena pemilunya nanti pakai email jadi jangan sampai sudah aktif semua emailnya salah nanti repot kalau salah menghubungi sekretariat terima kasih IAGI makin berhandal berdaya guna dan bermatabat kalau masih ragu buka sabta daya apa ya sabta daya isinya kemudian joblos nomor 1 ragu lagi buka sabta daya apa ini yang bisa cocok kemudian joblos nomor 1 kalau masih bingung ya sudah merem aja joblos nomor 1 kira-kira gitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Murhan terbiasa sekali Pak joblos nomor 1 baik terima kasih kepada para pembicara pada malam hari ini izinkan saya merangkum sedikit dari sesi tanya jawab tadi bahwa untuk penanya dari presenter pertama tadi 50 GPA itu kaitannya dengan modulus elastisitas masa batuan dan belum melakukan geokimia secara penuh kemudian dari Pak Steve tadi ada fracture basement reservoir tempat terakumulasinya ke lidah di mana fracture tadi bukan merupakan pemicu ekshumasi tetapi terjadinya setelah atau pasca kerogenesa kemudian yang menarik tadi mengenai litium battery bahwa sampai saat ini sedang dikembangkan untuk battery yang asalnya atau berbasis nikel yang ada di Sulawesi baik Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Tengah dan produk piroplastik yang ada di Lampung kalau asalnya gunungnya masih terus ditinjau sampai saat ini tetapi berdasarkan Subtikno Bronto kemungkinan berasosiasi dengan Raja Basa kemudian formasi telisa diombilin itu berdasarkan ciri-ciri fisik merupakan material sedimen yang diindapkan di lingkungan transisi kemudian untuk formasi si hapas berdasarkan ciri fisiknya juga karena terdapat glokonit maka merupakan endapan yang diindapkan di lingkungan Merin kemudian masukan dari Pak Awang tadi baik sekali bahwa Pulau Sumatera merupakan bagian awal yang terbentuk di Kepulauan Indonesia dan terutama masukan dari Pak Burhan bahwa geologis muda maupun geologis senior itu harus bersatu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai kegeologian yang ada di Indonesia terima kasih kepada para pembicara Pak Burhan Pak Awang kemudian materi untuk apa yang sudah dipresentasikan oleh para pembicara itu sudah di-share oleh Panitia melalui link chat yang bisa kita baca terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila dalam memandu sesi ini saya melakukan kesalahan terima kasih kepada para Panitia kemudian saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya terima kasih selamat malam baik terima kasih selamat malam Bu Eli luar biasa sekali saya mengucapkan kepada para pembicara dan juga moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini tadi luar biasa sekali kita partisipan kita mencapai hampir 200 orang ini menandakan bahwa memang Sumatera selalu menarik untuk dibicarakan mudah-mudahan semangat para geolog di Sumatera juga sejalan dalam mendukung Kang Burhan untuk Iyagi Patu Pak Putri bisa nambah sebentar ya boleh menambahkan teman-teman dari Sumatera Iyagi tetap jalan dengan blended jadi ada yang langsung ada yang daring luring nanti insya Allah tanggal 15-18 Desember silahkan nanti buka-buka di Lombok ada pengundang NTP di sana yang menyelenggarakan dengan BP jadi Biti Yagi kita ramaikan baik secara daring maupun murik dibuka nanti flyernya supaya kita bisa mengikuti dan membantu suksesnya Biti Yagi saya rasa itu Mbak Putri terima kasih terima kasih Mbak Burhan itu informasi mengenai Biti Yagi baik Bapak Ibu sebelum kita menutup acara pada malam hari ini kami meminta untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu kami memohon untuk mengaktifkan videonya di perangkatnya sejenak Bapak Ibu kita lakukan sesi foto bersama baik mungkin Panitia bisa dibantu untuk screen capture nanti ada 4 sesi rasanya cukup akan saya hitung dihitungan ketiga untuk sesi pertama boleh acungkan jumpa sebagai bentuk semangat kita pada malam hari ini Bapak Ibu yang saya saya yang saya untuk sesi pertama saya hitung 3, 2, 1 baik sesi kedua 3, 2, 1 sesi ketiga 3, 2, 1 dan sesi terakhir 3, 2, 1 baik terima kasih Bapak Ibu dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi maka berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung bersama kami hingga di penghujung acara sampai berjumpa di Ngopi Barengkang Burhan edisi selanjutnya tetap jaga kesehatan dan kami memohon maaf mewakili seluruh Panitia apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan selama berlangsungnya acara ini terima kasih salam Yaji Handal bermasabat dan berdaya saya Andri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya makasih Pak Burhan makasih makasih Pak Burhan di Batikari makasih semua Mas Rama makasih Pak Burhan